Setelah meletakkan pil penguatki Linlong pada drum Giyok, Zhao Guan sekali lagi menstimulasi energi di tubuhnya, dan kemudian menekankan tangan kanannya ke pil penguatki. Setelah beberapa saat, dia mengangkat telapak tangannya untuk menunjukkan kepada semua orang di sekitarnya. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada bubuk pil penguatki di telapak tangannya. Setelah itu, semua orang secara alami memusatkan perhatian mereka pada jade drum. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tiga lingkaran pada jade drum dengan cepat berubah menjadi biru, dan kemudian kecepatan perubahan mulai melambat. Tidak lama kemudian, lingkaran lainnya berubah menjadi biru. Dengan kata lain, ada total empat lingkaran yang berubah. Jelas sekali, pil penguatki yang telah disempurnakan Linlong tidaklah buruk, tetapi masih belum diketahui apakah itu bisa dibandingkan dengan pil penguatki milik Fan Saoyun. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, lingkaran lain berubah. Sejauh ini, total lima lingkaran telah berubah. Dengan kata lain, khasiat pil penguatki yang telah disempurnakan Linlong sudah sebanding dengan khasiat pil penguatki milik Fan Saoyun. Ditambah dengan kecepatan pemurnian Linlong yang cepat, dia kini telah mengalahkan Fan Saoyun. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkesima. Apa yang tidak mereka duga adalah perubahan pada lingkaran di jade drum tidak berhenti sampai setengah dari lingkaran ke enam berubah menjadi biru. Baru pada saat itulah perubahan berhenti sepenuhnya. Sungguh menakjubkan, dia benar-benar membuat perubahan lima setengah lingkaran. Pil penguatki yang disempurnakan Linli jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Dari yang kuingat, sepertinya hanya mentor dan tetua yang bisa melakukan ini. Mungkinkah kekuatan Linli sudah sebanding dengan para mentor dan tetua? Tentu saja itu tidak mungkin. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sangat pandai menyempurnakan pil penguatki. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menghela nafas. Pada saat ini, ekspresi Fan Saoyun secara alami sangat jelek. Tidak mungkin tidak mungkin. Dia menggumamkan kata-kata ini di mulutnya. Dia tidak berani mempercayainya sama sekali, tetapi semua yang ada di depannya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kebenaran. Dia telah kalah, dan pil penguatki yang dia sempurnakan tidak bisa dibandingkan dengan pil lawannya. Fan Saoyun, kamu kalah. Kata Linlong. Kata-kata Linlong membuat Fan Saoyun kembali sadar, dan dia mengerutkan kening. Fan Saoyun, kamu memang kalah. Pil energi level 1 Linli dapat mengaktifkan 5 setengah lingkaran, tetapi pil energimu hanya dapat mengaktifkan 5 lingkaran, kata Zhao Guan. Fan Saoyun, saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda dan memberi saya 1 juta dolar Yongsu, kata Linlong lagi. Saya tidak punya uang sebanyak itu saat ini. Bolehkah saya memberikannya kepada Anda dalam beberapa hari? Fan Saoyun bertanya dengan ekspresi jelek. Meskipun dia adalah tuan muda keluarga penggemar, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Cek-cek, dia datang untuk berjudi meskipun dia tidak punya uang. Apakah dia masih tuan muda dari klan Fan? Linlong tidak bisa menahan cibiran. Benar, meskipun dia tidak punya uang, dia tetap datang untuk berjudi. Terlebih lagi, dia adalah tuan muda keluarga Fan. Tidakkah menurutmu memalukan untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan segera menempelkan pisau di leher orang itu dan meminta mereka untuk segera mencabutnya. Pada saat itu, banyak suara seperti itu yang terdengar. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Tentu saja, ada orang yang tidak menyukai Fan Saoyun. Sekarang mereka melihat Fan Saoyun seperti ini, mereka secara alami mengucapkan kata-kata seperti itu. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Fan Saoyun langsung berubah warna menjadi hati babi. Sebagai tuan muda berbakat dari keluarga Fan, dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Jangan khawatir, aku, Fan Saoyun, adalah orang yang menepati kata-kataku. Fan Saoyun berkata dengan dingin. Melihat kamu begitu tulus, aku bersedia memperpanjang tenggat waktu beberapa hari. Namun, aku punya syarat, kata Linlong dengan tenang. Kondisi apa? Fan Saoyun langsung bertanya. Sederhana sekali. Fan Saoyun, saat ini dalam dua hari, Anda harus memberi saya satu juta dolar secara pribadi. Saya yakin sebagai tuan muda keluarga Fan, Anda bisa melakukannya. Jika tidak, saya menang, aku tidak menyetujuinya, kata Linlong sambil tersenyum. Apa lagi yang bisa dilakukan Fan Saoyun? Dia hanya bisa menjawab dengan dingin, baiklah kalau begitu. Sampai jumpa, aku harap kamu tidak menentangku, Fan Saoyun, kata Linlong sambil tersenyum. Fan Saoyun tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik dan meninggalkan pavilion kompetisi. Linlong tidak segera pergi. Sebaliknya, dia memandang Zhao Guan dan berkata, maaf merepotkanmu, mentor Zhao Guan. Sama-sama, kata Zhao Guan sambil tersenyum. Zhao Guan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menepuk bahu Linlong dan menyemangatinya. Linli, kamu melakukannya dengan baik. Saya harap kamu dapat terus bekerja dengan baik. Melihat Linlong begitu sopan, banyak orang di tempat itu mulai berdiskusi lagi. Lihatlah Linli, dia sangat kuat namun sangat sopan. Bagaimana dengan Fan Saoyun? Fan. Sebagai tuan muda keluarga Fan, dia tidak memiliki sopan santun sama sekali. Seolah-olah pavilion kompetisi adalah milik keluarganya. Jika dia bukan tuan muda keluarga Fan dan dilahirkan di keluarga biasa, aku khawatir dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk masuk Akademi Sing Wu. Mendengar ini, Fan Saoyun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Bukannya dia kasar, tapi dia sedang tidak mood untuk melakukannya. Meskipun dia marah, terlalu banyak orang yang membicarakannya seperti ini. Dia tidak tahu siapa yang harus dibidik, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan meninggalkan pavilion kompetisi dengan wajah cemberut. Setelah itu, Linlong juga pergi. Kompetisi telah berakhir. Fan Saoyun tidak kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia meninggalkan Akademi Sing Wu dan pergi ke keluarga Fan. Dia tentu saja pergi mencari ayahnya untuk meminta 1 juta dolar. Dia tidak dapat menemukan 1 juta dolar sendirian, jadi dia hanya bisa bertanya pada Fan Seng Lin. Yang membuatnya lega adalah Fan Seng Lin tidak keluar dari kediaman keluarga Fan. Setelah melihat Fan Seng Lin, Fan Saoyun langsung berkata, Ayah, bisakah ayah memberi saya 1 juta dolar Yongsu? Untuk apa kamu menginginkan 1 juta dolar? Mendengar kata-kata Fan Seng Lin, Fan Seng Lin tentu saja terkejut. 1 juta dolar bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun dia menyayangi Fan Saoyun, dia sangat terkejut mendengar Fan Saoyun meminta uang sebanyak itu. Saya bertaruh dengan seseorang. Jika saya kalah, saya harus membayar 1 juta dolar, kata Fan Saoyun dengan suara rendah. Taruhan apa? Taruhannya sangat tinggi. Fan Seng Lin mengerutkan kening. Saat ini, dia sudah sedikit tenang. Saya berkompetisi untuk menyempurnakan pil peningkat ki tingkat 1. Pada akhirnya, saya kalah dari pihak lain. Pil peningkat ki tingkat 1 yang disempurnakan oleh pihak lain dapat mengaktifkan 5 setengah lingkaran pada drum giok, sementara saya bisa aktifkan saja 5, kata Fan Saoyun. Kamu tidak bersaing dengan para alkemis kuat itu, kan? Fan Seng Lin mau tidak mau bertanya. Tidak, itu seseorang yang seumuran denganku. Dia juga murid baru Akademi Sing Wu, kata Fan Saoyun. Siapa dia? Kamu sangat berbakat dan ahli dalam menyempurnakan pil peningkat ki tingkat 1. Bagaimana kamu bisa kalah darinya? Fan Seng Lin kembali terkejut. Dia sangat jelas tentang bakat dan kekuatan Fan Saoyun. Mendengar Fan Saoyun kalah dari orang seperti itu, dia tentu saja terkejut. Namanya Lin Li, dia hanya memiliki bakat rata-rata. Aku tidak tahu bagaimana dia menyempurnakan pil peningkat ki tingkat 1, tapi dia lebih baik dariku, kata Fan Saoyun. Fan Seng Lin memikirkan sesuatu dan bertanya, mungkinkah kamu ditipu? Saya tidak tertipu. Kompetisi diadakan di pavilion kompetisi Akademi kami. Mentor Zhao Guan adalah jurinya. Ada banyak orang di tempat kejadian, termasuk beberapa mentor dan tetua, kata Fan Saoyun. Jadi, Lin Li ini benar-benar mampu. Fan Seng Lin mengerutkan kening. Menurutku begitu, kata Fan Saoyun tanpa daya. Ceritakan padaku semuanya secara detail, kata Fan Seng Lin. Fan Saoyun segera menceritakan semuanya secara detail. Setelah mendengar perkataan Fan Saoyun, Fan Seng Lin segera menganggup dan berkata, Saoyun, aku tidak menyalahkanmu karena kalah dalam kompetisi ini. Aku akan memberimu 1 juta nanti. Terima kasih ayah. Fan Saoyun tidak bisa menahan kegembiraannya saat mendengar kata-kata Fan Seng Lin. Kemudian, dia berkata dengan dingin, ini semua salah Lin Li. Saya akan memberinya pelajaran di masa depan dan menemukan cara untuk mengambil kembali 1 juta dolar Yongsu. Oke, Fan Seng Lin setuju. Fan Saoyun awalnya ingin memberitahu Lin Li tentang bagaimana dia dikurung di ruang bawah tanah akademi karena Lin Long. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan hal seperti itu pada akhirnya. Ini karena hal seperti itu terlalu memalukan baginya. Meskipun dia tahu bahwa Fan Seng Lin pada akhirnya akan mengetahuinya, dia tidak bisa mengatakannya. Lin Li, tunggu saja. Aku tidak hanya akan membuatmu mengeluarkan 1 juta dolar Yongsu, tapi aku juga akan mengambil nyawamu. Fan Saoyun berpikir keras di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Fan Seng Lin mengeluarkan kartu dengan lingkaran sihir rune aneh di permukaannya dan memberikannya kepada Fan Saoyun. Ini adalah kartu uang khusus dari benua Yongsu. Lingkaran sihir rune yang aneh di permukaan adalah lingkaran sihir rune yang dikembangkan oleh beberapa bank besar di benua Yongsu. Jika bukan karena upaya bersama dari bank-bank ini, tidak ada yang bisa mengubah lingkaran ajaib rune. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir jumlah dolar Yongsu akan dirusak. Karena pembuatan kartu uang jenis ini sangat mahal, biasanya hanya digunakan untuk transaksi besar. Saoyun, ada 1 juta dolar Yongsu di kartu uang ini. Berikan kepada anak itu, kata Fan Seng Lin. Terima kasih ayah. Fan Saoyun mengucapkan terima kasih lagi. Setelah itu, Fan Seng Lin bertanya. Saoyun, ini akan menjadi waktu penilaian kualifikasi alkemis tingkat 2 dalam sebulan. Apakah Anda membuat kemajuan dalam menyempurnakan pil penguat ki tingkat 2? Ayah, belum banyak kemajuan. Fan Saoyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak mudah untuk menyempurnakan pil penguat ki tingkat 2, tapi jangan berkecil hati. Dengan bakatmu, suatu hari nanti kamu akan mampu menyempurnakan pil penguat ki tingkat 2 dan menjadi alkemis tingkat 2, kata Fan Seng Lin. Ayah, jangan khawatir. Saya akan bekerja keras, kata Fan Saoyun dengan serius. Kalau begitu aku bisa yakin. Meskipun entah kenapa dia telah kehilangan 1 juta dolar Yongsu, dan hampir menghabiskan seluruh tabungannya, dia masih sangat bahagia ketika dia berpikir bahwa Fan Saoyun pada akhirnya akan menjadi seorang alkemis yang kuat. Setelah mengobrol sebentar, Fan Saoyun kembali ke Akademi Sing Wu. Bagaimanapun juga, penilaian kualifikasi alkemis tingkat 1 akan segera dimulai. Dua hari kemudian, Fan Saoyun mengambil kartu uang itu dan masuk ke pavilion kompetisi. 1392 Setelah memasuki pavilion kompetisi, Fan Saoyun, yang sedang dalam suasana hati yang baik, segera menjadi murung. Ada ratusan orang di pavilion kompetisi. Seharusnya tidak ada begitu banyak orang di sini saat ini, tetapi ada begitu banyak orang di sini yang melihatnya memberikan uang kepada Lin Li. Terus terang, mereka ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Orang-orang ini memang pantas mati. Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Meskipun orang-orang ini tidak punya dendam padanya, karena mereka datang untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri saat ini, dia tentu saja harus memarahi mereka. Setelah melihat sekeliling, dia langsung mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa Lin Long tidak ada di pavilion kompetisi. Lin Li ini, bukankah dia menginginkan 1 juta? Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Saya akan menunggu sebentar. Jika dia tidak muncul, aku akan segera pergi. Fan Saoyun menghitung dalam hatinya. Jika bukan karena takut dituduh tidak menepati janjinya, dia pasti sudah berbalik dan pergi. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar langkah kaki dari belakangnya. Fan Saoyun berbalik dan melihat bahwa itu adalah Lin Long. Lin Li, kamu akhirnya sampai di sini. Fan Saoyun berkata dengan dingin. Fan Saoyun, sepertinya kamu membawa 1 juta, kata Lin Long sambil tersenyum. Tentu saja, aku tidak terlalu buruk sehingga aku bahkan tidak mampu kehilangan 1 juta pun, kata Fan Saoyun dingin. Tentu saja, jika bukan karena begitu banyak orang yang menyaksikan proses pertarungan mereka, bagaimana dia bisa begitu rela? Karena itu masalahnya, tolong keluarkan 1 juta itu, kata Lin Long. Di sini, Fan Saoyun segera mengeluarkan kartu uang itu dan melemparkannya ke Lin Long dengan ekspresi sedih. Setelah menerima kartu uang, Lin Long menggunakan kehendak ilahi untuk memastikan bahwa ada 1 juta dolar Yongzu di dalamnya. Dia segera menganggup dan berkata, ini memang 1 juta dolar Yongzu. Melihat Lin Long telah memastikannya, Fan Saoyun segera berkata dengan dingin, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan menuju pintu masuk pavilion kompetisi. Dia sudah memberikan uangnya, jadi tentu saja dia tidak ingin terus tinggal di sini dan membiarkan orang-orang di dalam menonton pertunjukannya. Lin Long tersenyum. Saya berharap Fan Saoyun akan lebih banyak berjudi di masa depan. Dengan begitu, saya punya cara untuk mendapatkan uang. Jangan khawatir, aku pasti akan bertaruh denganmu lagi. Tapi lain kali, aku pasti tidak akan kalah. Mendengar kata-kata Lin Long, langkah Fan Saoyun berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berjalan keluar. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat Fan Saoyun pergi dengan senyuman di wajahnya. Jika Fan Saoyun bertaruh lagi dengannya, dia tentu saja akan senang. Mengingat kekuatannya, tidak mungkin dia kalah. Setelah itu, Lin Long meninggalkan pavilion kompetisi, dan yang lainnya mengikuti. Di sisi lain, Fan Saoyun baru saja kembali ke kediamannya ketika dia melihat Song Hong berlari ke arahnya dengan ekspresi gembira. Melihat Song Hong seperti ini, Fan Saoyun mau tidak mau bertanya, Song Hong, kabar baiknya apa? Tuan muda Fan, tentang itu. Instruktur yang bertugas mendistribusikan bahan-bahan untuk ujian kualifikasi apotekar kelas 1 telah diubah besok, kata Song Hong sambil terengah-engah. Oh, jadi itu instruktur Lin Mo. Siapa dia sekarang? Fan Saoyun mau tidak mau bertanya. Sekarang mentor Liang Siude, kata Song Hong. Liang Siude, Fan Saoyun mengangguk. Melihat Fan Saoyun tidak senang, Song Hong tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan muda Fan, apakah kamu tidak bahagia sama sekali? Apa yang membuat kita bahagia? Fan Saoyun berkata dengan tidak senang. Dia baru saja kehilangan 1 juta dolar. Bagaimana dia bisa bahagia jika Anda memintanya sekarang? Setelah mendengar kata-kata Fan Saoyun, Song Hong tahu bahwa Fan Saoyun telah salah paham, dan buru-buru berkata, Tuan muda Fan, pikirkanlah. Selama ujian besok, biarkan mentor Liang Siude diam-diam mengganti bahan-bahan Lin Li. Saat itu, Lin Li pasti akan melakukannya tidak bisa menyempurnakan pil peningkat Ki tingkat 1. Kalau begitu, dia tidak akan bisa lulus ujian. Sebelumnya, mentor Lin Mo tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Fan, tetapi Liang Siude berbeda. Hubungannya dengan keluarga penggemar lebih baik daripada hubungan Han Ki Sheng. Justru karena itulah Song Hong memberikan saran seperti itu. Mendengar kata-kata Song Hong, Fan Saoyun mau tidak mau berkata, bagaimana bisa begitu mudahnya mengubah bahan-bahan secara diam-diam. Lin Li itu sangat pintar. Jika dia mengungkapkannya di depan umum, mentor Liang Siude lah yang akan menjadi orangnya. Masalah. Tuan muda Fan, Anda menerima begitu saja. Dengan kekuatan mentor Liang Siude, dia secara alami dapat melakukannya tanpa ada yang mengetahuinya. Pada saat itu, Lin Li tidak akan dapat mengetahuinya sama sekali. Meskipun Lin Li benar-benar memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil peningkat Ki tingkat 1, jika dia gagal dalam ujian ini, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Paling tidak, dia bisa dipermalukan, kata Song Hong buru-buru. Luka di tubuhnya disebabkan oleh Lin Long, jadi dia secara alami sangat membenci Lin Long. Itu benar. Saya akan bertanya pada mentor Liang Siude dan melihat apakah dia bisa melakukan ini. Fan Saoyun mengangguk. Fan Saoyun tidak sabar melihat Lin Long mempermalukan dirinya sendiri. Mendengar ada metode seperti itu, dia tentu saja menjadi tertarik. Kemudian, keduanya segera berjalan menuju halaman Liang Siude. Segera, mereka melihat Liang Siude. Saoyun, kenapa kamu mencari instruktur Siude? Liang Siude langsung tersenyum saat melihat Fan Saoyun. Dia terlihat sangat ramah dan baik hati. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari keluarga Fan, jadi dia tentu saja sopan kepada Fan Saoyun. Mentor Siude, begini. Saya memiliki konflik dengan murid baru bernama Lin Li. Kali ini, Lin Li juga berpartisipasi dalam ujian kualifikasi untuk alkemis tingkat 1. Dia memiliki kemampuan, tetapi saya tidak mau dia lewat, jadi aku ingin meminta bantuanmu, kata Fan Saoyun. Lin Li, apakah dia yang bertaruh denganmu 2 hari yang lalu? Liang Siude bertanya. Liang Siude tidak berada di Akademi Singwu pada saat pertaruhan. Dia hanya mendengar tentang hasil dan proses umumnya. Itu benar. Fan Saoyun mengangguk. Kemudian, dia mengulangi, saya ingin tahu apakah mentor Siude punya cara untuk membuatnya gagal dalam ujian kali ini. Memikirkan sesuatu, dia segera menambahkan, karena bahayanya masalah ini, keluarga Fan bersedia memberi mentor Siude 100 ribu dolar Yongzu sebagai hadiah. Liang Siude awalnya sedikit ragu. Meski dia punya cara untuk menyembunyikannya dari orang-orang di tempat kejadian, masalah ini sangat berbahaya. Dia tidak akan dengan mudah mencobanya. Namun, ketika mendengar ada hadiah 100 ribu dolar Yongzu, dia langsung tersenyum. Saoyun, jangan khawatir. Besok, aku akan memikirkan cara untuk membuat Lin Li gagal dalam ujian. Terima kasih, mentor Siude. Fan Saoyun langsung sangat gembira. Liang Siude pasti memiliki kepercayaan diri untuk membuat Lin Long gagal dalam ujian. Tentu saja, dia senang. Kemudian, Fan Saoyun dan Fan Saoyun meninggalkan halaman Liang Siude. Fan Saoyun tidak begitu saja setuju untuk memberi Liang Siude 100 ribu dolar Yongzu secara lisan. Sebaliknya, dia langsung kembali ke keluarga penggemar dan meminta 100 ribu dolar Yongzu kepada ayahnya. Kemudian, dia segera mengirimkannya ke Liang Siude. Melihat Fan Saoyun begitu tulus, Liang Siude bahkan berjanji akan membuat Lin Long gagal dalam ujian besok. Hari berikutnya adalah hari ujian kualifikasi alkemis kelas 1. Pada hari ini, hampir semua murid Akademi Sing Wu yang bebas datang ke lapangan seni bela diri terbesar di tengah-tengah Akademi. Tidak hanya murid-murid ini, para mentor dan tetua Akademi Sing Wu juga datang ke bidang seni bela diri. Sebuah panggung dibangun di utara lapangan pencak silat. Para tetua dan mentor semuanya duduk di panggung ini. Mereka yang akan mengikuti ujian dikumpulkan di samping panggung. Adapun yang lainnya, mereka secara alami mengawasi dari sekitar alun-alun. Di depan panggung yang juga menjadi pusat lapangan pencak silat ini terdapat ratusan meja kayu yang digunakan untuk mengolah obat. Nantinya, para murid yang berpartisipasi dalam ujian akan menyempurnakan pil energi kelas 1 di meja kayu tersebut. Ketika waktunya habis, seorang tetua berdiri di depan panggung dan dengan lantang mengumumkan kepada semua orang yang hadir, saya Yuhei, dan saya akan memimpin ujian ini. Semua murid yang berpartisipasi dalam ujian akan dapat menyempurnakan ujian tersebut. Pil energi tingkat 1 jika mereka dapat menyempurnakan pil energi tingkat 1. Sekarang, kami akan mulai membagikan bahan-bahan untuk menyempurnakan pil energi tingkat 1. Setiap orang akan didiskualifikasi jika gagal menyempurnakan pil energi tingkat 1 setelah menyempurnakan 3 porsi. Tentu saja, mereka yang gagal menyempurnakan pil energi tingkat 1 pil dalam waktu 2 jam juga akan didiskualifikasi. Begitu dia selesai berbicara, murid Akademi Sing Wu yang bertugas mendistribusikan bahan-bahan segera mengambil bahan-bahan di depan mereka dan membagikannya ke meja kayu. Karena peserta pemeriksaannya banyak, maka ada lebih dari 10 orang yang membagikan bahannya. Saat ini, Fan Saoyun mau tidak mau melihat ke arah mentor yang bertugas mendistribusikan bahan-bahan. Mentor itu adalah Liang Siude. Ketika dia melihat Fan Saoyun melihat ke atas, Liang Siude mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa semuanya terkendali. Jika dia ingin Lin Long gagal dalam ujian, pasti ada yang salah dengan bahan yang dia berikan pada Lin Long. Oleh karena itu, dia harus secara khusus mengatur seseorang untuk mengantarkan bahan-bahan tersebut. Jika dia bukan orang yang bertanggung jawab, dia tidak akan bisa melakukan ini. Namun, sekarang dia adalah orang yang bertanggung jawab, itu adalah hal yang mudah baginya. Melihat Liang Siude mengangguk, Fan Saoyun tentu saja merasa lega. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Long, yang tidak jauh darinya. Ketika dia melihat ekspresi acuh-ta'acuh Lin Long, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Nak, jangan terlalu bangga. Sebentar lagi kamu akan melompat-lompat. Segera, bahan-bahannya dibagikan. Penatua Yuhe segera berkata dengan lantang, bahan-bahannya telah dibagikan. Sekarang, semua murid yang berpartisipasi dapat memasuki tempat tersebut. Namamu tertulis di atas meja. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berdiri di posisi Anda dan menunggu perintah saya sebelum Anda mulai. Begitu dia selesai berbicara, rombongan kandidat buru-buru masuk ke venue dan berdiri di depan meja dengan nama mereka tertulis di atasnya. Setelah mereka berdiri di tempat, Penatua Yuhe berkata, Baiklah, mari kita mulai. Setelah itu, para calon langsung mulai bekerja. Kebanyakan dari mereka pertama kali menggambar runik magic array di atas batu, dan hanya beberapa orang yang terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahannya. Linlong dan Fan Saoyun berada di baris yang sama, dan hanya ada dua orang di antara mereka. Fan Saoyun tahu bahwa ini sengaja diatur oleh Liang Siude. Adapun Linlong, dia tidak mengetahui hubungan antara Liang Siude dan Fan Saoyun, jadi dia tentu saja tidak mengetahui hal ini. Saat calon mulai bekerja, masyarakat sekitar tidak bersuara lagi. Sebaliknya, mereka diam-diam mengawasi para kandidat. Karena pertaruhan antara Linlong dan Fan Saoyun, dan fakta bahwa keduanya tidak berjauhan, perhatian banyak orang terfokus pada mereka. 1393 Linlong masih menggambar lingkaran sihir Rize terlebih dahulu, begitu pula Fan Saoyun. Keduanya menggambar lingkaran sihir Rize dengan kecepatan yang sama. Jika mereka benar-benar harus membandingkan kecepatan menggambar lingkaran sihir Rize, Linlong secara alami lebih cepat daripada Fan Saoyun. Namun, dia merasa tidak perlu secepat itu. Selanjutnya, Linlong mulai mengkonfigurasi materi. Kali ini, dia hanya perlu menyempurnakan pil peningkat key level 1. Oleh karena itu, dia tidak mencampur dan mencium pada saat yang sama seperti yang dia lakukan pada pertarungan sebelumnya dengan Fan Saoyun. Melihat dia tidak melakukan itu, banyak orang yang merasa sedikit menyesal. Bahkan beberapa mentor dan tetua pun terlihat kecewa. Mereka tidak hadir selama pertarungan antara Linlong dan Fan Saoyun. Ketika mereka mendengar bahwa ada murid yang bisa melakukan ini, mereka tentu bertanya tentang siapa murid itu. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Linlong dan dia akan berpartisipasi dalam penilaian hari ini, mereka menjadi lebih tertarik. Oleh karena itu, ketika mereka datang ke bidang pencaksilat hari ini, mereka bahkan secara khusus memanggil seseorang untuk mengidentifikasi siapa Linlong. Mereka tidak menyangka Linlong tidak menggunakan metode itu saat menyempurnakan pil peningkat key level 1. Tampaknya mereka harus menyarankan kepada dekan agar ke depannya ada pemeringkatan dan penghargaan terhadap penilaian tersebut. Jika tidak, para murid yang berpartisipasi tidak akan termotivasi. Beberapa dari mereka bahkan mempunyai pemikiran seperti itu. Melihat Linlong tidak bercampur dan mencium pada saat yang sama, Liang Siu De, yang tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Ini karena jika Linlong mencampur dan mencium pada saat yang sama, akan sulit untuk mengetahui bahwa dia telah melakukan sesuatu. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Sekalipun para mentor dan tetua yang hadir berada di posisi Linlong, mereka mungkin tidak dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, apalagi Linlong muda. Saat dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi mencela diri sendiri. Linlong dengan cepat menyelesaikan konfigurasi materi, tetapi setelah selesai, dia sedikit mengernyit karena dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah saat ini. Dia tahu jika dia terus menyempurnakan seperti ini, pasti akan ada masalah. Namun, melihat masih ada dua set materi di sebelahnya, dia tidak mau repot-repot kembali dan mencari tahu apa yang sebenarnya salah. Mari kita perbaiki dulu dan lihat apakah saya dapat menemukan masalah. Dengan pemikiran ini, Linlong segera memasukkan beberapa bahan ke dalam kuali kecil, lalu menyalakan batu api dan mulai menciumnya. Tidak ada masalah pada awalnya. Ketika beberapa bahan terakhir ditambahkan, larutan normal segera mulai mendidih dengan hebat. Sebelum Linlong sempat bereaksi, kuali kecil sudah mengeluarkan asap hijau. Ini berarti dia gagal menyempurnakan kumpulan material ini. Tidak mungkin, apakah ini Linli yang sama dari sebelumnya? Mengapa dia mendapat masalah pada langkah ini padahal dia tidak mencampur dan mencium pada saat yang sama? Untuk sesaat, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu berteriak kaget. Mungkinkah kekuatannya sangat biasa, dan dia hanya beruntung hari itu. Beberapa dari mereka bahkan mempunyai pemikiran seperti itu. Masih ada dua lagi. Jangan khawatir. Mungkin karena kecerobohannya sehingga terjadi masalah, ucap seseorang dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang berteriak ketakutan menjadi tenang. Bagaimanapun, bahkan para tetua yang kuat pun bisa membuat kesalahan, apalagi murid baru seperti Linlong. Hanya Liang Siude, Fan Saoyun, dan orang lain yang mengetahui alasannya yang tersenyum. Linli, jangan berpikir itu hanya kecelakaan. Nanti, kamu bahkan tidak akan berhasil menyempurnakan pil peningkat kitingkat satu dengan dua porsi itu. Fan Saoyun mencibir dalam hatinya. Linlong, yang menjadi fokus perhatian semua orang, sedikit mengernyit. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa masalahnya. Dia ingat dengan jelas bahwa tidak ada yang salah dengan seluruh langkahnya sekarang. Mungkinkah ada masalah dengan material yang baru saja dimasukkan. Linlong berpikir dalam hati. Itu adalah campuran batu Ziyan dan rumput seperti besi. Dengan pemikiran ini, Linlong segera mengeluarkan batu Ziyan dan rumput seperti besi yang belum tercampur di dua bagian lainnya. Batu Ziyan adalah sejenis kerikil kecil. Karena mengandung zat yang sangat istimewa, maka dapat digunakan untuk memurnikan pil peningkat kitingkat satu. Adapun rumput seperti besi adalah sejenis rumput panjang dengan permukaan berwarna hitam. Setelah melihat lebih dekat pada dua bagian batu Ziyan dan rumput seperti besi, Linlong sedikit mengernyit lagi karena dia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada keduanya. Tidak dapat mengetahui alasannya, Linlong hanya bisa mulai mencampurkannya lagi. Kali ini, dia tidak ceroboh seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati melihat setiap materi untuk melihat apakah ada masalah dengannya. Segera, dia selesai mencampurkannya lagi, tetapi yang membuatnya cemberut adalah dia tidak menemukan masalah apapun dengan bahan-bahan tersebut. Mungkinkah ada yang salah dengan diriku saat proses mixing tadi? Linlong tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak melakukan kesalahan apapun sekarang. Lupakan saja, aku akan menciumnya dulu. Dengan pemikiran ini, Linlong segera memasukkan beberapa bahan ke dalam kuali kecil, dan kemudian dengan hati-hati meleburnya dengan api batu Flynn. Segera, itu adalah langkah persiapan untuk memasukkan batu Ziyan dan rumput seperti besi. Selama proses ini, Linlong yakin dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan tidak ada masalah dengan materi yang dia masukkan. Sekarang dia memasukkan rumput seperti besi dan batu Ziyan, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Dengan pemikiran ini, Linlong segera memasukkan bahan campuran rumput seperti besi dan batu Ziyan ke dalam kuali kecil. Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah begitu dia memasukkan bahan campuran, larutan yang semula normal mulai berjatuhan lagi. Apa sebenarnya masalahnya? Mata Linlong melebar, dan dia dengan hati-hati menatap solusi di kuali kecil. Hanya dalam beberapa saat, kuali kecil mengeluarkan asap hijau lagi, dan larutan normal terbakar kembali. Tidak mungkin, kenapa dia gagal lagi? Mungkinkah orang yang bertarung di pavilion kompetisi dua hari lalu bukanlah Linli? Untuk sesaat, orang-orang di tempat kejadian kembali berseru. Dapat dimengerti bahwa ada masalah satu kali, tetapi mereka tidak mengerti mengapa ada masalah dua kali berturut-turut. Terlebih lagi, Linlong telah melakukan kesalahan di tempat yang sama. Linli ini tampaknya tidak memiliki standar apapun. Alasan mengapa dia mampu menyempurnakan pil peningkat kitingkat satu hari itu sepenuhnya adalah keberuntungan. Itu adalah tebakan buta. Sepertinya itu benar-benar tebakan buta. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dikalahkan di tempat yang sama dua kali berturut-turut? Banyak orang bahkan menggelengkan kepala seperti ini. Bahkan penatua di akun Siong Tianyun, yang sebelumnya penuh harapan pada Linlong, diam-diam menggelengkan kepalanya. Itu karena langkahnya sekarang tidak terlalu sulit. Jika Linlong benar-benar memiliki standar seperti itu sebelumnya, dia tidak akan terjebak pada langkah itu dua kali berturut-turut. Melihat situasi ini, Fan Siong yang berada di samping Linlong semakin senang. Jika dia tidak menyempurnakan pil peningkat kitingkat satu, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Mari kita lihat apakah kamu berada dalam masalah sekarang setelah menyinggung perasaanku. Dia mencibir di dalam hatinya. Saat ini, dia sudah menuangkan larutan ke atas batu dan siap melakukan langkah pemurnian selanjutnya. Linlong tidak memperhatikan suara-suara di sekitarnya. Sebaliknya, dia berusaha keras mengingat semua yang baru saja terjadi. Pada awalnya, alisnya berkerut. Namun, pemandangan tertentu dalam ingatannya menyebabkan matanya sedikit berbinar. Dia ingat dengan jelas bahwa saat dia memasukkan rumput seperti besi dan batu kata-kata anak, larutan di dalam kuali kecil sedikit berbeda dari biasanya. Dan berdasarkan perbedaan itu, Linlong berspekulasi bahwa pasti ada masalah dengan rumput Cordyceps yang dia buat sebelumnya. Namun, tidak ada masalah sama sekali dalam proses meramu dan memurnikannya tadi. Karena itu masalahnya, masalahnya pasti ada pada rumput Cordyceps. Linlong segera mengambil sisa rumput Cordyceps. Rumput Cordyceps merupakan sejenis rumput panjang yang tumbuh dalam beberapa bagian, dan setiap bagiannya tampak seperti cacing. Karena itulah disebut rumput Cordyceps. Tidak jauh dari situ, Liang Siude, yang telah mengamati Linlong, terkejut ketika melihat Linlong benar-benar mengambil rumput Cordyceps dan mengamatinya dengan cermat. Karena masalahnya ada pada rumput Cordyceps. Namun, berpikir bahwa bahkan para tetua yang hadir tidak dapat memahami metodenya, dia dengan cepat menenangkan diri. Bagaimanapun, ini adalah penelitian dan penemuannya sendiri. Itu dianggap sebagai metode uniknya, dan dia tidak percaya Linlong bisa memahaminya. Setelah melihat lebih dekat, Linlong mengerutkan kening lagi karena dia menemukan bahwa rumput Cordyceps terlihat sangat normal di permukaan, bahkan ketika dibelah. Sepertinya tidak bisa dilihat hanya dengan melihatnya. Satu-satunya cara adalah bereksperimen. Dengan pemikiran ini, Linlong segera memotong sebagian dari rumput Cordyceps. Linlong tidak secara langsung melakukan apapun pada bagian kecil rumput Cordyceps ini. Sebaliknya, dia mengambil tiga bahan dari bahan di atas meja, mengambil masing-masing sedikit, dan kemudian mulai meramunya. Apa yang sedang dilakukan Linli? Melihat pemandangan ini, semua orang yang melihatnya menjadi bingung. Karena Linlong tidak melakukan ini untuk meramu bahan pil penguat key level 1. Mungkinkah Linli sudah menyerah? Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil penguat key level 1. Untuk sesaat, banyak orang yang bertanya-tanya. Bahkan wasit taruhan sebelumnya, Zhao Guan, mengerutkan kening. Jika Linlong tidak dapat menyempurnakan pil peningkatan key level 1, bukankah itu berarti dia telah menipu Linlong dan mengizinkannya menyempurnakan pil peningkatan key level 1? Liang Siude, yang mengetahui cerita di dalamnya, juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan Linlong. Dia juga merasa Linlong seharusnya menyerah. Dia mengira Linlong adalah pria tangguh, tapi dia tidak mengira dia begitu lemah. Berpikir bahwa tipuannya tidak akan ketahuan, Liang Siude secara alami tersenyum. Adapun Fan Saoyun, yang sudah berada pada tahap akhir penyempurnaan, dia bahkan lebih bersemangat. Perhatian Linlong masih tertuju pada materi di depannya, dan dia tidak terpengaruh oleh gerakan di sekitarnya. Segera, Linlong memasukkan bahan-bahan yang telah dia buat ke dalam kuali kecil dan meleburnya. Tidak lama kemudian, dia mencium sejenis cairan berwarna hijau. Setelah melebur larutan tersebut, ia segera memasukkan bagian rumput Cordyceps ke dalam larutan tersebut. Akan ada masalah atau tidak, tergantung pada bagaimana mereka bereaksi. Pada saat ini, Linlong berpikir sendiri. Dengan, rumah buku yang luar biasa. 1394 Segera setelah Linlong memasukkan rumput Cordyceps ke dalamnya, larutan hijau yang awalnya tenang mulai bergolak dengan keras. Tidak hanya itu, larutan yang semula berwarna hijau juga berubah menjadi hitam seperti air yang tergenang dalam beberapa saat. Pada saat ini, larutan yang mendidih akhirnya menjadi tenang. Melihat perubahan solusi hijau, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tahu bahwa hasil obat dari rumput Cordyceps sangat ringan. Ini pasti tidak akan menyebabkan perubahan pada solusi hijau yang awalnya tenang. Karena telah terjadi perubahan seperti itu, berarti telah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Adapun Linlong, dia menganggupkan kepalanya saat ini. Jejak senyuman muncul di wajahnya karena dia yakin ada masalah dengan rumput Cordyceps. Rumput Cordyceps tampak normal di permukaan, namun kenyataannya, seseorang telah melakukan sesuatu terhadapnya. Jika tidak, maka perubahan tersebut tidak akan terjadi jika menggunakan solusi ramah lingkungan. Pada saat ini, Linlong segera melihat ke arah Yuhei dan dengan keras berkata, Elder Yuhei, ada masalah dengan materi saya. Penatua Yuhei memperhatikan ekspresi Linlong dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa masalahnya? Dia bertanya. Rumput Cordyceps ini telah dirusak. Linlong berkata dengan dingin. Dirusak. Mendengar kata-kata Linlong, semua orang yang hadir sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Mereka hanya merasa telah terjadi sesuatu pada materi tersebut dan tidak memikirkannya sama sekali. Yuhei hanya bisa mengerutkan alisnya sambil berkata, ini dibuat oleh alkemis pavilion obat kita. Bagaimana bisa ada masalah? Dia juga tidak berpikir ke arah itu. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak memahami hal ini. Dibandingkan dengan yang lain, alasan mengapa Linlong bisa melihatnya secara sekilas adalah karena pengalaman dan pengetahuannya yang kaya. Saya tidak tahu tentang itu. Singkatnya, ada masalah dengan rumput Cordyceps di panggung saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Penatua Yuhei, Anda dapat datang sendiri dan melihatnya. Kata Linlong Begitu kata-kata Linlong jatuh, Liang Siude, yang telah memperhatikan Linlong, buru-buru berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Semua bahan ini dibuat oleh alkemis pavilion obat. Ada banyak orang yang menyaksikan keseluruhan prosesnya. Bagaimana mungkin ada orang yang berani merusaknya? Dia tidak tahu bagaimana Linlong melihatnya, tapi saat ini, dia harus menghentikan Yuhei untuk pergi melihatnya. Jika Yuhei mengetahui ada masalah, akan sulit untuk melacaknya. Guru, bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada masalah dengan rumput Cordyceps yang jika Anda tidak datang untuk melihatnya? Linlong bertanya pada Liang Siude. Sekarang dia bisa melihat ada sesuatu yang salah dengan Cordyceps yang geres, dia tidak takut dengan bantahan seperti itu. Kamu mempertanyakan guru dan tetua akademi kami, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Liang Siude berkata dengan gelisah. Saat ini, dia secara alami ingin mengarahkan topik ke arah ini, tetapi dia tidak menyangka suara tegas Yuhei terdengar dari atas panggung. Instruktur Liang, jangan bicara dulu. Biarkan saya pergi ke sana dan melihat dulu. Mendengar perkataan Yuhei, Liang Siude hanya bisa menutup mulutnya. Yu dia tidak langsung turun. Sebaliknya, dia meminta para tetua di atas panggung untuk turun bersamanya. Saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Untuk mencegah ujian mempengaruhi murid lainnya, Yuhei memerintahkan dua murid untuk membawa meja Linlong ke depan peserta ujian. Pada saat kedua murid itu membawa meja keluar, mereka sudah berjalan ke sisi meja. Saat ini, Yuhei memandang Linlong dan berkata, kamu adalah murid bernama Linli, kan? Alasan mengapa Yuhei mengetahuinya adalah karena pertandingan Linlong sebelumnya dengan Fan Saoyun. Benar, jawab Linlong. Yuhei mengangguk, lalu berkata, kamu bilang ada masalah dengan rumput Cordyceps. Bukti apa yang kamu punya? Buktinya adalah hasil rumput Cordyceps saya masukkan ke dalam larutan yang saya buat. Dulu larutannya berwarna hijau, namun setelah rumput Cordyceps dimasukkan langsung mengalami perubahan drastis. Hitam, seperti yang diketahui semua orang, hasil obat dari rumput Cordyceps tidaklah terlalu berat. Dalam keadaan normal, reaksinya tidak akan sedrastis itu. Oleh karena itu, pasti ada masalah dengan rumput Cordyceps, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Yuhei berkata, ini juga bisa menjadi masalah dalam aspek lain. Misalnya, ada masalah saat Anda baru saja mencampurkan larutan hijau, atau panasnya tidak cukup, atau Anda mungkin secara tidak sengaja mencampurkan sesuatu ke dalam larutan hijau. Solusi ketika Anda memasukkan rumput Cordyceps. Liang Siude, yang sudah berkeringat dingin, langsung setuju ketika mendengar kata-kata Yuhei. Benar, benar. Saya jamin tidak ada masalah selama pembuatan larutan hijau, dan saya tidak sengaja mencampurkan apapun ke dalam larutan, kata Linlong dengan tenang. Banyak hal telah terjadi, siapa yang tahu kalau kamu tidak melakukan kesalahan barusan. Liang Siude, yang memanfaatkan kesempatan itu, segera berkata. Linlong tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika ada masalah dengan langkahku barusan, tidak apa-apa. Bukankah masih ada rumput Cordyceps di atas meja? Kita akan mengetahuinya setelah kita mengambil bagian yang lain. Dia sudah tahu akan ada keraguan seperti itu. Karena dia hanya mengambil sebagian kecil dari rumput Cordyceps, dia tidak takut tidak ada yang bisa dicoba. Ekspresi Liang Siude berubah. Dia segera berkata dengan dingin, apakah menurutmu ini rumahmu? Kamu bisa mencobanya kapanpun kamu mau. Siapa sangka Yuhei yang berada di samping akan berkata, mentor Liang, jangan mempersulit dia. Mari kita coba lihat apakah ada masalah dengan rumput Cordyceps. Kemudian, Yuhei memandang Linlong dan berkata, Linli, coba lagi. Linlong berkata, Penatuayu, bisakah saya mengubah metode eksperimennya? Tentu saja. Yuhei mengangguk, lalu berkata, metode apa yang ingin kamu coba? Saya ingin mencoba solusi yang dibuat oleh tanaman rambat bambu ungu dan bunga mistik kayu, kata Linlong. Kamu ingin mencoba solusi yang dibuat oleh tanaman rambat bambu ungu dan bunga mistik kayu? Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini karena mereka tahu bahwa kelembutan yang diciptakan oleh tanaman rambat bambu ungu dan bunga kayu misterius sangatlah lembut. Selain kelembutan rumput Cordyceps yang, bagaimana mungkin ada perubahan? Bagaimana cara menentukan apakah hasil obat dari rumput Cordyceps yang telah berubah? Liang Siude, yang berada di samping, langsung sangat gembira saat mendengar ini. Dia tahu betul apa yang telah dilakukan pada rumput Cordyceps, dan dia sangat yakin bahwa sedikit gangguan ini pasti tidak akan menyebabkan perubahan apapun pada larutan yang dibuat oleh tanaman rambat bambu ungu dan bunga mistik kayu. Anak ini terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri, pikir Liang Siude dalam hatinya. Apakah kamu yakin ingin menggunakan solusi ini untuk mengujinya? Yu Dia bertanya dengan tidak percaya. Ya saya yakin. Lin Long mengangguk. Kalau begitu sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku hanya mengizinkanmu mencobanya sekali saja. Jika kau tidak menemukan masalah apapun pada rumput Cordyceps, berarti kau tidak cukup mampu. Lagi pula, ini adalah penilaian, dan kita tidak bisa terlalu mengganggu mereka. Yu Dia mengerutkan kening. Penatua Yu, saya yakin. Lin Long mengangguk lagi. Baik-baik saja maka, Yu He mengangguk, lalu meminta seseorang untuk membawakan tanaman anggur bambu ungu dan bunga mistik kayu. Segera, tanaman anggur bambu ungu dan bunga mistik kayu dibawa ke tempat kejadian, dan ditempatkan di meja Lin Long. Lin Li, kamu bisa mulai sekarang, kata Yu He. Tetua Yu, untuk membuktikan bahwa saya tidak merusak proses pembuatan solusi, saya berharap orang lain dapat membuat solusi ini, kata Lin Long. Tidak apa-apa, Yu He mengangguk, lalu bertanya, siapa yang ingin kamu buatkan solusi ini? Biarkan mentor Liang ini yang melakukannya. Lin Long berkata sambil menunjuk ke arah Liang Siude, yang berada di samping Yu He. Baru saja, ketika Liang Siude berulang kali mempertanyakan dan mempersulitnya, dia tahu ada yang tidak beres dengan Liang Siude. Sekarang, membiarkan Liang Siude membuat solusi tidak akan menimbulkan kecurigaan apapun. Tentu saja, alasan mengapa dia berani melakukan ini adalah karena dia tahu bahwa Liang Siude pasti tidak akan berani melakukan apapun di bawah pengawasan banyak orang. Tidak apa-apa, Yu He mengangguk, lalu menatap Liang Siude. Mentor Liang, saya akan membiarkan Anda membuat solusi ini. Baiklah, Liang Siude menjawab, lalu langsung berjalan ke meja untuk mengambil tanaman rambat bambu ungu dan bunga mistik kayu untuk dibuat. Ia percaya bahwa rumput Cordyceps tidak akan mengalami perubahan apapun jika ditempatkan dalam larutan yang dibuat oleh tanaman rambat bambu ungu dan bunga mistik kayu. Karenanya, dia tidak khawatir sama sekali. Dengan sangat cepat, cairan obat dibuat olehnya. Cairan obat ini adalah sejenis cairan berwarna hijau tua. Setelah meramuh solusinya, Liang Siude memandang Yu He dan berkata, Penatu Wai Yu, solusinya sudah dibuat. Yu He mengangguk, tidak ada masalah dengan solusi yang dibuat. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lin Long dan berkata, Lin Li, bisakah kamu memasukkan rumput Cordyceps sekarang? Tentu saja, mentor Liang, silakan lanjutkan langkah ini, kata Lin Long sambil tersenyum. Baiklah, mentor Liang, silakan lanjutkan. Yu dia mengangguk lagi. Kalau begitu biarkan aku, Liang Siude, melanjutkan. Setelah mengatakan itu, Liang Siude memotong sebagian kecil dari rumput Cordyceps, lalu langsung memasukkannya ke dalam larutan hijau tua. Di mata orang banyak, rumput Cordyceps pasti tidak akan mengalami perubahan apapun jika dimasukkan ke dalam larutan hijau tua. Namun, yang tidak mereka duga adalah begitu rumput Cordyceps dimasukkan ke dalam larutan, larutan yang awalnya tenang justru mulai mendidih. Setelah beberapa nafas, larutan hijau tua berubah menjadi hitam. Kemudian seluruh larutan menjadi seperti genangan air yang tergenang. Apa yang sedang terjadi? Melihat situasi ini, kerumunan di sekitarnya menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka semua adalah alkemis yang kuat, dan mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bahkan Liang Siude, yang mengetahui apa yang terjadi pada rumput Cordyceps, sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Setelah terkejut, Yu He mengerutkan kening, dan berkata, rumput Cordyceps ini benar-benar dapat menyebabkan reaksi yang sangat besar terhadap larutan obat yang begitu ringan. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Orang-orang di sekitarnya juga menganggupkan kepala. Setelah mengatakan itu, Yu He melangkah maju untuk memeriksa sisa rumput Cordyceps. Setelah melihat dengan cermat, dia mengerutkan kening karena dia tidak melihat ada yang salah sama sekali. Aneh sekali, rumput Cordyceps ini jelas terlihat normal. Orang-orang di sekitarnya juga sangat bingung. Lin Long berkata dengan acu-ta'acu, sebelumnya, saya juga tidak melihat ada yang salah dengan rumput Cordyceps ini, jadi saya hanya bisa melalui pemujian semacam itu untuk memastikan bahwa rumput tersebut telah dirusak. Di permukaan, sepertinya tidak ada masalah, tapi reaksinya seperti itu, itu menunjukkan bahwa itu memang telah dirusak. Yu dia menganggup. Yang lain juga menganggupkan kepala satu demi satu. Kemudian, wajah Yu He menjadi gelap, dan dia langsung melihat ke arah Liang Si Ude dan berkata, panggil semua alkemis di pavilion pengobatan, saya ingin melihat apa sebenarnya masalahnya. Liang Si Ude tidak ingin semuanya mencapai titik ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia hanya bisa merespons dan kemudian dengan cepat berjalan menuju pavilion pengobatan. Saya ingin melihat siapa yang berani mengutak atik pemeriksaan seperti itu. Melihat punggung Liang Si Ude, Yu He berkata dengan dingin di dalam hatinya. Dia ingin menyelidiki langkah demi langkah dan mencari tahu apa sebenarnya masalahnya. 1395. Segera, tujuh atau delapan apotekar dibawa ke kerumunan oleh Liang Si Ude. Begitu mereka tiba, apotekar terkemuka segera melihat ke arah Penatua Yu He dan berkata, Penatua Yu He, ada apa? Ada apa? Ada masalah dengan bahan yang kamu buat. Wajah Yu He menjadi gelap. Itu tidak mungkin, kami semua sudah memeriksa dan memastikan dengan cermat bahan-bahan yang kami buat kali ini, kata apotekar terkemuka itu segera. Apotekar ini adalah seorang pria parubaya bernama Si Sing Chai. Dia adalah administrator pavilion farmasi. Kalau begitu, rumput Cordyceps yang ini adalah ramuan yang sangat lembut. Mengapa ia memiliki reaksi yang sangat besar dengan cairan obat yang dibuat oleh tanaman rambat bambu ungu dan bunga kayu yang mendalam? Yu He langsung menunjuk cairan obat yang sudah menghitam di atas meja. Apakah ini cairan yang dibuat oleh tanaman anggur bambu ungu dan bunga mistik kayu? Melihat cairan itu, Si Sing Chai dan apotekar lainnya tercengang. Benar, itu adalah cairan yang dibuat dari tanaman rambat bambu ungu dan bunga mistik kayu. Secara logika, cairan jenis ini sangat lembut, tapi setelah rumput Cordyceps dimasukkan ke dalamnya, langsung menimbulkan reaksi yang keras, dan kemudian menjadi seperti ini, seseorang menjelaskan kepada Si Sing Chai dan apotekar lainnya. Itu tidak mungkin. Si Sing Chai mengerutkan kening. Kami juga berpikir itu tidak mungkin, tapi itu terjadi tepat di depan kami. Ada masalah dengan rumput Cordyceps yang Anda buat. Seseorang menunjuk sisa rumput Cordyceps saat dia mengatakan ini, Si Sing Chai berjalan ke meja dan mengambil sisa rumput Cordyceps. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak melihat ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah dengan rumput Cordyceps ini. Dia tidak bisa tidak bertanya. Bukan hanya dia, apotekar lainnya juga menganggupkan kepala. Sepertinya tidak ada masalah, tapi begitu kamu memasukkan cairan yang dibuat oleh tanaman rambat bambu ungu dan bunga mistik kayu, maka akan ada masalah. Jika ada masalah dengan solusi yang begitu lembut, bagaimana dengan membuat pil energi tingkat 1? Yu dia mengerutkan kening. Kalau begitu penatua Yuhei, izinkan kami menganalisisnya dan melihat apa yang salah dengan rumput Cordyceps ini, kata Si Sing Chai. Karena mereka tidak dapat melihatnya, mereka hanya dapat menganalisisnya. Oke, Yu dia menganggup. Si Sing Chai dan apotekar segera mengeluarkan beberapa alat dan bahan untuk menganalisa rumput Cordyceps. Analisisnya adalah untuk mengetahui apa yang salah pada rumput Cordyceps yang dengan cara mereaksikannya dengan berbagai bahan. Ini adalah proses yang rumit, jadi meskipun Si Sing Chai dan yang lainnya memiliki banyak orang, mereka masih membutuhkan waktu satu jam penuh. Satu jam kemudian, Si Sing Chai berkata dengan wajah muram, Elder Yuhei, saya sudah mengetahuinya. Rumput Cordyceps yang ini mengandung racun rumput raja air. Apa, sebenarnya itu mengandung racun rumput raja air? Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir membelalak karena terkejut. Rumput raja air adalah ramuan beracun yang sangat beracun, tidak berwarna, dan tidak berbau. Harganya sangat mahal di pasaran, tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah toksisitas rumput raja air sangat sulit untuk menyatu dengan bahan lain, apalagi menyatu dengan ramuan jenis ini yang masih memiliki vitalitas. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa rumput Cordyceps yang sebenarnya mengandung racun dari rumput raja air, semua orang tentu saja sangat terkejut. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang tidak bisa tidak bertanya. Bahkan Yuhei menatap Si Sing Chai dengan mata membelalak. Si Sing Chai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu. Kalau begitu, apakah kalian semua tahu? Wajah Si Sing Chai menjadi gelap saat dia melihat ke arah alkemis lainnya. Kami juga tidak tahu. Para alkemis ini juga menggelengkan kepala. Jika Anda tidak tahu, lalu mengapa masalah ini terjadi pada rumput Cordyceps yang... Yu dia bertanya lagi. Penatua Yuhei, harap tunggu. Saat dia mengatakan ini, Si Sing Chai berjalan menuju beberapa meja terdekat dengannya yang tidak lagi memiliki murid yang memurnikan dan mengambil sisa rumput Cordyceps yang dari meja itu. Setelah meletakkannya di tanah dan membandingkannya dengan rumput Cordyceps yang sebelumnya, Si Sing Chai menunjuknya dan berkata, Tetua Yuhei, lihat, rumput Cordyceps yang yang bermasalah ini sedikit berbeda dari rumput Cordyceps yang lainnya. Rumput ini banyak dipetik. Nanti, jadi masih terlihat sangat segar. Memang, mendengar kata-kata Si Sing Chai, semua orang menganggupkan kepala. Kami memilih Cordyceps yang geres dalam jumlah yang sama, jadi seharusnya tidak ada yang segar. Apa yang terjadi? Para alkemis lain mau tidak mau bertanya. Oleh karena itu, saya curiga rumput Cordyceps yang kami telah dirusak dalam perjalanan menuju lapangan seni bela diri, Si Sing Chai segera berkata. Si Sing Chai, apakah kamu curiga aku, Liang Siude, yang melakukan ini? Mendengar ini, Liang Siude langsung berkata dengan suara dingin. Instruktur Liang Siude, Anda salah paham. Saya hanya mengatakan bahwa tidak ada kesalahan selama proses pencampuran. Si Sing Chai buru-buru berkata. Si Sing Chai, apakah kamu yakin tidak ada kesalahan selama proses pencampuran? Tidak ada yang diam-diam memasukkan Cordyceps yang gres yang bermasalah ke dalam. Yu, dia bertanya. Saya yakin, Si Sing Chai segera menganggupkan kepalanya. Elder Yu He, saat itu kita semua memeriksanya bersama-sama. Jika ada masalah, pasti langsung ketahuan saat proses penyegelan. Para alkemis lainnya juga menganggupkan kepala. Karena itu masalahnya, saya berharap instruktur Liang dapat memberi saya penjelasan. Mendengar ini, Yu He segera melihat ke arah Liang Siude dan berkata, Elder Yu He, saya juga tidak menemukan masalah apapun. Saya mengambil materi dari pavilion farmasi dan langsung membagikannya kepada para murid di tempat kejadian. Bagaimana saya tahu bahwa akan ada Cordyceps yang gres yang bermasalah? Liang Siude berkata dengan wajah muram. Saat ini, dia secara alami tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Mendengar kata-kata Liang Siude, Linlong tidak bisa menahan tawa, karena instruktur Liang mengatakan bahwa dia tidak menemukan masalah apapun, maka saya pikir senior yang memberikan materi kepada saya pasti telah melakukan sesuatu terhadapnya. Pada saat itu, dia memperhatikan bahwa ekspresi muridnya sedikit bingung. Sekarang setelah dia memikirkannya, murid itu pasti tahu bahwa ada yang salah dengan ramuan itu. Itu mungkin, Yu He menganggupkan kepalanya, lalu melihat ke arah Liang Siude dan berkata, Instruktur Liang, apakah Anda ingat murid mana yang Anda minta untuk membagikan materi kepada Linli? Tanpa diduga, Liang Siude menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingat. Saat itu, saya hanya dengan santai menginstruksikan mereka, dan tidak secara spesifik menugaskan salah satu dari mereka untuk bertanggung jawab di bidang mana. Liang Siude secara alami mengingat dengan jelas siapa yang memberikan materi tersebut kepada Linlong, tapi bagaimana dia bisa mengatakannya dengan lantang. Linlong segera tersenyum. Instruktur Liang, jangan khawatir, saya kebetulan ingat. Oh, siapa orang itu? Yu dia bertanya langsung. Ketika saya memanggil senior itu, saya berharap instruktur Liang dapat menghindari kecurigaan untuk sementara waktu, kata Linlong sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Liang Siude segera mengerutkan kening, dan berkata, Linli, apakah kamu mencurigaiku? Instruktur Liang, saya tidak mencurigai Anda, saya hanya meminta Anda untuk menghindari timbulnya kecurigaan, kata Linlong dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, Yuhei juga berkata, Instruktur Liang, mohon minggir sebentar. Setelah mendengar kata-kata Yuhei, Liang Siude hanya bisa berjalan ke belakang tanpa daya. Linli, kamu bisa menunjukkan orang itu, Yuhei segera berkata. Linlong segera menunjuk ke seorang pemuda tidak jauh dari situ yang tampak bingung. Senior itulah yang melihat ke kiri dan ke kanan, kata Linlong. Setelah mendengar kata-kata Linlong, semua orang langsung tahu siapa yang dimaksud Linlong. Seseorang yang mengenali orang itu langsung berkata, itu Qi Cheng. Segera, Qi Cheng dibawa ke depan Yuhei dan yang lainnya. Melihat begitu banyak tatapan orang terfokus padanya, Qi Cheng menjadi semakin bingung. Qi Cheng, kenapa kamu begitu bingung? Yu dia bertanya dengan cemberut. Aku dot aku tidak bingung, meskipun itu yang dia katakan, jelas bahwa Qi Cheng bahkan lebih bingung. Apakah kamu yang baru saja mengirimkan informasi itu kepada Linli? Yu dia bertanya dengan tegas. Ya dot aku mengirimkannya, kata Qi Cheng. Apakah kamu tahu bahwa ada masalah dengan informasi yang kamu kirimkan? Yu dia bertanya dengan tegas lagi. Aku, aku tidak tahu, kata Qi Cheng. Lalu mengapa kamu mengirimkan informasi itu kepadanya? Itu, instruktur Liang Siude yang memintaku untuk mengirimkannya kepadanya. Pada saat itu, instruktur Liang bahkan menyuruhku untuk tidak mengirimkannya ke orang yang salah. Suara Qi Cheng semakin bergetar. Apakah instruktur Liang Siude benar-benar mengatakan itu? Yu dia bertanya dengan cemberut. Dia benar-benar mengatakan itu. Karena dia adalah instrukturku, ketika aku mendengar dia mengatakan itu, meskipun aku merasa ada sesuatu yang salah. Pada akhirnya aku tetap melakukan apa yang dia katakan, jawab Qi Cheng. Tampaknya setelah mengatakannya dengan lantang, dia justru menjadi lebih tenang. Lalu, apakah dia memberitahumu hal lain? Yu dia bertanya lagi. Tidak, itu saja. Qi Cheng menggelengkan kepalanya. Yu He mengangguk, lalu berkata dengan keras, instruktur Liang Siude, kamu bisa datang sekarang. Segera, Liang Siude kembali ke kerumunan. Melihat Qi Cheng yang berdiri di samping dengan ekspresi pahit, bagaimana mungkin Liang Siude tidak tahu apa yang sedang terjadi. Instruktur Liang, Anda secara khusus meminta Qi Cheng untuk mengirimkan informasi ini kepada Lin Li, dan juga menyuruhnya untuk tidak mengirimkannya ke orang yang salah. Apa yang terjadi? Yu dia berteriak langsung. Elder Yu He, saya tidak mengatakan hal seperti itu, kata Liang Siude dingin. Instruktur Liang Siude, pada saat itu, Anda menginstruksikan saya untuk mengirimkan informasi itu kepada Lin Li, dan juga mengatakan. Mengatakan bahwa selama saya melakukan apa yang Anda katakan, Anda tidak akan menganiaya saya di masa depan, Qi Cheng segera berkata. Liang Siude segera menatap Qi Cheng dan berkata dengan marah, Qi Cheng, beraninya kamu memfitnahku. Pada saat ini, Liang Siude secara alami merasakan penyesalan di hatinya. Dia berpikir bahwa Lin Long pasti tidak akan dapat melihat ada yang salah dengan rumput Cordycheps Yang. Jika dia tahu Lin Long bisa melihatnya, dia pasti akan lebih berhati-hati, dan masalah seperti itu tidak akan terjadi. Tapi sekarang, dia hanya bisa bersikeras bahwa dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa mengendalikan Qi Cheng dulu, kata Yu He sambil mengerutkan kening. Berpikir bahwa Yu He akan melepaskannya, Liang Siude tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, dia berkata, terima kasih atas wawasan Anda, penatua Yu He. Tanpa diduga, Yu He berkata, Qi Cheng bermasalah, tapi Liang Siude, kamu juga sangat curiga. Jadi, kamu juga akan dikontrol dulu. Yu He kemudian melihat ke arah penatua disiplin Siong Tianyun, dan berkata, Penatua Siong, giliranmu. Penatua Siong mengangguk, lalu melambaikan tangannya. Beberapa anggota tim disiplin segera berjalan menuju Liang Siude dan Qi Cheng. Ekspresi Liang Siude sangat jelek, tapi dia tidak berani melawan. Dia hanya bisa menyaksikan beberapa anggota tim disiplin menahannya. 1396. Kemudian, penatua disiplin Siong Tianyun berjalan di depannya dan berkata, Instruktur Liang, tolong keluarkan batu tata ruang Anda. Pada saat itu, Liang Siude hanya bisa dengan patuh mengeluarkan batu tata ruang miliknya. Setelah menerima batu tata ruang Liang Siude, Siong Tianyun menggunakan kehendak sucinya untuk merasakannya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa tanaman herbal. Tumbuhan ini adalah rumput Cordyceps. Terlebih lagi, kesegaran rumput Cordyceps ini pada dasarnya sama dengan yang lainnya di Meja Linlong. Yu He melirik Liang Siude dan berkata, kesegarannya sepertinya sama. Mendengar kata-kata Yu He, ekspresi Liang Siude berubah tanpa sadar. Rumput Cordyceps miliknya secara alami telah dirusak. Alasan mengapa dia membawa begitu banyak Cordyceps grass adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Siapa sangka itu akan menjadi buktinya sendiri? Saat ini, bagaimana mungkin Liang Siude tidak jujur? Bagaimanapun, rumput Cordyceps miliknya mengandung racun dari rumput raja air. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Elder Yu He, semuanya, rumput Cordyceps ku memang mengandung racun dari rumput raja air. Mendengar kata-kata Liang Siude, wajah orang-orang di sekitarnya secara alami menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Liang Siude melakukan ini. Liang Siude, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu ingin menyakiti Lin Li? Ekspresi Yu He menjadi gelap. Tidak banyak, aku hanya tidak tahan dengannya. Aku tidak tahan dengan kenyataan bahwa dia memenangkan satu juta dolar dalam taruhan dengan seseorang, kata Liang Siude. Awalnya, dia ingin mengungkap Fan Saoyun, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Dia juga akan dihukum oleh Akademi Sing Wu. Jika dia tidak mengungkapkannya, dia tidak akan menyinggung keluarga Fan. Oleh karena itu, dia akhirnya memilih metode ini. Instruktur Liang, apakah sesederhana itu? Hanya karena kamu tidak tahan? Yu Dia mengerutkan kening dan berkata, kata-kata Liang Siude sangat sederhana, bagaimana dia bisa mempercayainya. Namun Liang Siude bersih keras, Penatua Yu He, ini memang tindakan pribadi saya. Instruktur Liang, Anda harus memahami bahwa Anda akan dipenjara karena ini. Jika Anda mengaku kepada orang yang memerintahkan Anda melakukan ini, hukuman Anda pasti akan dikurangi. Yu Dia berkata dengan dingin. Ini memang tindakan pribadiku, Liang Siude mengulangi. Karena dia telah membuat pilihan ini, dia secara alami harus gigit jari dan menanggungnya. Baik-baik saja maka, Penatua Yu He mengangguk, lalu menoleh ke Penatua Disiplin Siong Tianyun dan bertanya, Penatua Disiplin, hukuman apa yang harus diterima Liang Siude atas tindakannya. Penatua Liang Siude berbohong kepada atasannya dan mencoba menyakiti murid-murid Akademi. Oleh karena itu, dia akan dipenjara setidaknya selama tiga tahun. Selain itu, dia juga akan dikeluarkan dari Akademi Sing Wu dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Kata Siong Tianyun dingin. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Yu Dia mengangguk. Dia adalah Penatua Agung Akademi Sing Wu dan memiliki otoritas lebih dari Siong Tianyun. Oleh karena itu, apabila dekan dan wakil dekan tidak hadir, tentu saja ia harus mengambil keputusan. Setelah itu, beberapa murid menggeledah tubuh Liang Siude dan mengambil semua pil kekuatan Qi yang ada padanya. Setelah memastikan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, mereka bersiap untuk membawanya ke penjara bawah tanah. Melihat situasi ini, semua orang yang hadir hanya bisa menghela nafas. Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa Liang Siude memiliki semacam kekuatan di belakangnya. Jika tidak, Liang Siude tidak akan memperlakukan murid yang tidak dia kenal seperti ini. Kekuatan di balik ini kemungkinan besar adalah keluarga penggemar. Kebanyakan orang berpikir begitu, bahkan Yu He pun berpikir begitu. Saat mereka hendak membawa Liang Siude ke penjara bawah tanah, Liang Siude tiba-tiba berkata, tunggu. Apakah Liang Siude akan mengungkap keluarga Fan? Pikiran seperti itu tanpa sadar muncul di hati setiap orang ketika mendengar kata-kata itu. Fan Saoyun, yang telah menyempurnakan pil kekuatan Ki tingkat 1, tentu saja terkejut ketika melihat adegan ini. Ini bukanlah masalah kecil. Jika Liang Siude mengungkapnya, dia pasti akan dikeluarkan dari Akademi Sing Wu. Nah, apa lagi yang ingin kamu katakan? Yu dia berkata dengan cemberut. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Lin Li, kata Liang Siude. Silakan, kata Yu He. Segera, Liang Siude melihat ke arah Lin Long dan berkata, Lin Li, bagaimana kamu tahu bahwa ada masalah dengan rumput Cordyceps? Dia benar-benar tidak mengerti. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Long bisa melihat bahwa ada masalah dengan rumput Cordyceps dalam sekejap mata ketika dia menyempurnakan pil kekuatan Ki tingkat 1. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa ada masalah dengan rumput Cordyceps, dia tidak akan dapat menemukan masalahnya sama sekali. Yang lain juga mengalihkan pandangan mereka ke Lin Long. Mereka juga memiliki keraguan yang sama di dalam hati mereka. Saya kira pasti ada masalah dengan rumput Cordyceps, jadi saya menggunakannya untuk memeriksanya. Saya tidak menyangka akan menemukan masalahnya dengan mudah, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Dia dapat melihat bahwa itu sepenuhnya karena pengalaman dan pengetahuannya yang kaya. Namun, bagaimana dia bisa mengatakan kebenaran seperti itu? Tebakan, mendengar kata-kata Lin Long, wajah orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Segera setelah itu, Liang Siudeh menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saya tidak punya pertanyaan lagi. Selanjutnya, dia langsung diantar pergi oleh beberapa murid. Tentu saja, sebagai penatua disiplin, Siong Tianyun secara alami mengikuti di belakang mereka. Yuhei kemudian melihat ke arah kerumunan dan berkata, baiklah, masalah ini berakhir di sini. Saya harap semua orang menganggap ini sebagai peringatan dan tidak membiarkan hal serupa terjadi lagi. Saat ini, waktu penilaian juga telah tiba. Yuhei segera membiarkan para tetua yang hadir di tempat kejadian memeriksa dan membuat tabulasi kemajuan pemurnian setiap peserta ujian. Hasil akhirnya adalah dari ratusan peserta ujian, sekitar seratus orang telah berhasil menyempurnakan pil kekuatan Ki tingkat satu. Hasil ini tentu saja memuaskan para sesepuh dan guru yang hadir. Karena penyempurnaannya berhasil, mereka secara alami memperoleh kualifikasi alkemis tingkat satu. Semua murid yang memperoleh kualifikasi alkemis tingkat satu akan menerima lencana alkemis tingkat satu dari Akademi. Tentu saja, Lin Long juga menerimanya. Setelah itu, ujian pun berakhir. Satu-satunya kelemahan dalam tes ini adalah Liang Siude telah menjebak muridnya. Setelah penilaian, Fan Saoyun buru-buru kembali ke keluarga Fan dan melaporkan apa yang terjadi pada ayahnya. Setelah mendengar ini, Fan Seng Lin tentu saja terkejut. Dia tidak menyangka bahwa serangan Liang Siude pun disebabkan oleh tipuan Lin Long. Lin Li itu sangat kuat. Bagaimana bahkan guru Liang Siude bisa tertipu oleh tipuannya? Fan Seng Lin mau tidak mau bertanya. Lin Li itu tampaknya tidak terlalu kuat. Dia hanya terkejut. Fan Saoyun segera menceritakan prosesnya. Mendengar bahwa itu karena tebakan buta Lin Long, wajah Fan Seng Lin berkedut. Ayah, meskipun anak ini hanya menebak-nebak, kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Ayah harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Fan Saoyun buru-buru berkata, sebelumnya, dia hanya ingin mendekati Lin Long. Sekarang, akan lebih baik jika dia melibatkan ayahnya. Saoyun, jangan khawatir. Anak ini memenangkan 1 juta dolar Yongzu dari kita. Sekarang dia menyebabkan guru Liang Siude berada dalam kondisi seperti itu. Keluarga Fan tentu saja tidak akan membiarkan dia bebas dari hukuman. Fan Seng Lin mengangguk, lalu berkata, namun, kita tidak bisa menghadapinya di akademi. Kita hanya bisa menunggu sampai dia meninggalkan akademi. Ayah, Lin Li ini tampaknya memiliki pembangkit tenaga listrik seperti prajurit level 2 yang membantunya. Fan Saoyun buru-buru berkata, prajurit level 2, berapa banyak dari mereka? Fan Seng Lin buru-buru bertanya, menurutku hanya ada satu, paling banyak dua, kata Fan Seng Lin. Kalau begitu jangan khawatir, kata Fan Seng Lin. Mendengar bahwa orang yang membantu Lin Long hanyalah seorang prajurit level 2, Fan Seng Lin tidak mengambil hati. Setelah mengkonfirmasi masalah ini, Fan Saoyun meninggalkan keluarga Fan dan kembali ke Akademi Sing Wu. Di sisi lain, Lei Peng juga sangat terkejut mendengarnya. Anak ini bahkan bisa menjatuhkan mentor Akademi Sing Wu. Lei Peng berkata dengan kaget. Lalu dia berkata, sepertinya kita tidak bisa membiarkan anak ini tinggal. Namun, anak ini sudah berhari-hari tidak meninggalkan Akademi. sulit bagi kami untuk bergerak, kata Lei Yu sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir, tidak mungkin anak ini tinggal di Akademi selamanya. Selama dia pergi, inilah saatnya kita bergerak, kata Lei Peng dingin. Itu benar, Lei Yu mengangguk. Tentu saja, Lin Long tidak mengetahui hal seperti itu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah karena masalah ini, reputasinya di Akademi Sing Wu menjadi lebih menonjol. Tentu saja, ini tidak berarti dia sangat kuat. Bagaimanapun, dia hanya, beruntung, bisa mengungkap Liang Siu De. Selanjutnya, dia harus menunggu penilaian kualifikasi Alchemist Level 2 bulan depan. Pikiran ini muncul di benak Lin Long saat dia kembali ke kediamannya. Sekarang dia sudah bisa menyempurnakan pil peningkat Key Level 2 dan mendapatkan kualifikasi Alchemist Level 1, dia tentu saja harus menunggu penilaian kualifikasi Alchemist Level 2 tiba. Di hari-hari berikutnya, selain sesekali mendengarkan ceramah para mentor, Lin Long menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan. Adapun sisa waktu, dia menggunakannya untuk menyempurnakan pil penambah Key Level 2. Setelah beberapa hari lagi, Lin Long, yang telah menyempurnakan banyak pil peningkat Key Level 2, berencana untuk menjualnya lagi. Yang membuatnya khawatir adalah Lei Yu dan Fan Saoyun telah mengirim orang untuk mengawasinya. Orang-orang dari vaksi Lei Yu secara alami tidak lemah. Adapun Fan Saoyun, dia pasti akan meminta pembangkit tenaga listrik dari keluarga Lei untuk mengambil tindakan setelah menderita kerugian seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, pasti akan sangat berbahaya baginya untuk keluar. Lin Long mempunyai kekhawatiran ini. Meskipun kehendak ilahinya kuat, akan merepotkan jika dia terjerat oleh pembangkit tenaga listrik itu. Bagaimanapun, dia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri Level 2 tahap awal. Jika dia bertemu dengan beberapa seniman bela diri Level 2, dia pasti tidak akan mampu menangani mereka. Namun, kerutan dikeningnya dengan cepat berubah menjadi senyuman. Dia telah memikirkan cara untuk menghadapi dua kelompok orang ini. Meskipun sangat berbahaya untuk keluar, dia memutuskan untuk mengambil risiko untuk menghadapi dua kelompok orang ini dan menjual pil penambah Key Level 2 miliknya. Pada malam hari, Lin Long segera keluar dari kediamannya dan keluar dari Akademi Sing Wu. Begitu dia keluar dari kediamannya, dia menyadari ada orang yang mengikutinya. Apalagi yang terjadi bukan hanya satu orang, melainkan dua orang. Tak perlu dikatakan, itu pasti dikirim oleh Lei Yu dan Fan Saoyun. Lin Long pura-pura tidak memperhatikan mereka dan terus berjalan ke depan. Ketika dia meninggalkan Akademi Sing Wu, dia menyadari bahwa ada dua kelompok orang yang mengikutinya. Apalagi mereka adalah dua kelompok orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Seperti yang kuduga, pikir Lin Long sambil mempercepat langkahnya. 1397 Salah satu antek Fan Saoyun, yang telah diberi pelajaran oleh Lin Long, juga berada di tim keluarga Fan. Saat dia melihat Fan Saoyun mempercepat langkahnya, dia takut Lin Long akan menghilang tanpa jejak seperti sebelumnya. Dia segera berteriak dengan suara rendah, cepat, kejar dia. Kecepatan anak itu tidak lemah. Mendengar ini, orang lain segera mengikuti. Meskipun mereka memiliki banyak prajurit tingkat dua, kepala keluarga Fan, Fan Seng Lin, telah memerintahkan mereka untuk menangkap Lin Long apapun yang terjadi. Oleh karena itu, mereka tidak berani gegabuh. Di saat yang sama, tim keluarga Lei juga mengikuti dengan cermat. Meski kedua tim bertemu, mereka tidak berkomunikasi. Situasi ini tentu saja membuat Lin Long senang, karena itu berarti mereka tidak berkomunikasi. Kemungkinan rencananya berhasil sangat tinggi. Melihat kedua tim mengikuti dari dekat, Lin Long meningkatkan kecepatannya. Pada saat ini, dia secara alami meminum pil peningkatan Ki tingkat satu. Jika dia tidak meminum pil peningkatan Ki tingkat satu, dia takut kedua tim akan menyusulnya sebelum dia bisa berlari jauh. Orang-orang ini hanyalah prajurit tingkat dua, dan kecepatan mereka tidak lebih cepat dari Lin Long. Oleh karena itu, ketika Lin Long meningkatkan kecepatannya, dia dengan cepat menjauh dari mereka. Tentu saja, Lin Long tidak terlalu cepat, jadi mereka masih bisa mengikuti di belakang Lin Long. punya metode khusus untuk meningkatkan Ki-nya. Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Melihat Lin Long begitu cepat, prajurit tingkat kedua di belakangnya tentu saja terkejut. Tak lama kemudian, mereka saling berkejaran hingga sampai di sebuah rumah. Begitu mereka tiba, Lin Long terjun ke dalam rumah. Ada banyak gang di sini, dan disitulah dia berencana melaksanakan rencananya. Melihat Lin Long bergegas masuk, orang-orang ini buru-buru mengejarnya. Mereka takut kehilangan Lin Long. Yang membuat mereka tertekan adalah setelah bergegas ke gang tempat sosok Lin Long menghilang, mereka tetap tidak bisa menemukannya. Dia pasti ada di dekat sini. Selama kita memperhatikannya dengan cermat, kita pasti bisa menemukannya. Kata orang yang bertanggung jawab di kedua belah pihak. Pada saat itu, dua tim yang terdiri dari dua atau tiga orang mulai mencari Lin Long di dalam rumah. Mereka tidak mengetahui bahwa saat ini, Lin Long yang sedang bersembunyi di dalam rumah dapat melihat dengan jelas pergerakan mereka. Segera, Lin Long mengkonfirmasi targetnya, yaitu dua orang dari keluarga Lei. Keduanya hanya berada di puncak peringkat satu. Ini karena keluarga Lei belum pernah mengalami kerugian sebelumnya. Fan Saoyun pernah menderita kerugian sebelumnya, jadi bagaimana dia berani membiarkan seniman bela diri peringkat satu tetap bersamanya. Faktanya, setidaknya ada tiga orang di setiap kelompok. Begitu dia memastikan targetnya dan melihat yang lain agak jauh dari keduanya, Lin Long segera bergegas menuju mereka. Pada saat ini, Lin Long secara alami menutupi wajahnya. Siapa kamu? Melihat Lin Long muncul di depan mereka seperti hantu, mereka berdua secara alami terkejut. Namun, Lin Long tidak punya waktu untuk mengobrol dengan mereka. Dia memegang pedang rune di tangannya dan langsung menyerang mereka berdua. Dalam sekejap, pedangki yang kuat menebas mereka berdua. Saat pedangki muncul, mereka berdua langsung terkejut karena mereka tahu bahwa pedangki bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Namun, karena tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri, mereka hanya bisa menguatkan diri dan menghadapinya dengan pukulan. Dua suara teredam terdengar saat keduanya bertabrakan. Kemudian, keduanya dibunuh oleh Lin Long. Karena keduanya dibunuh dengan sangat cepat dan tidak mengeluarkan suara apapun, hal itu tidak menarik perhatian yang lain. Kemudian, Lin Long melepas pakaian salah satu dari mereka secepat yang dia bisa dan memakainya. Setelah itu, dia melemparkan kedua mayat itu ke selokan di sampingnya. Kemudian, Lin Long meninggalkan tempat itu untuk mencari yang lain. Alasan mengapa dia mengenakan pakaian pihak lain adalah secara alami untuk meminjam pakaian mereka dan berpura-pura menjadi seseorang dari keluarga Lei. Tentu saja, dia harus berpura-pura menjadi seseorang dari keluarga Lei untuk berurusan dengan orang-orang dari keluarga Fan. Tidak lama kemudian, tiga orang dari keluarga Fan muncul di hadapannya. Kali ini, Lin Long tidak bersembunyi seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menyombongkan diri di depan mereka. Ketiga orang ini bukan dari Akademi Sing Wu. Selain itu, kepala Lin Long menunduk, sehingga mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Oleh karena itu, mereka hanya mengira dia berasal dari keluarga Lei. Segera, mereka bertanya, Saudaraku, apakah kamu menemukan Lin Li? Lin Li, ke arah sana tadi, Lin Long dengan santai menunjuk ke kanan. Lalu kenapa kamu tidak mengejarnya? Salah satu dari tiga orang itu bertanya dengan ragu. Kami hanya mengejar sekelompok orang. Pihak lain sepertinya punya pembantu, jadi saya datang mencari bantuan, kata Lin Long. Apakah begitu? Ketiga orang itu langsung mengangguk. Mereka percaya bahwa Lin Long mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, mereka langsung mengejar ke arah yang ditunjuk Lin Long. Pada saat ini, Lin Long mulai bergerak. Pedang rune di tangannya tiba-tiba menyerang mereka berdua. Kedua orang ini adalah prajurit peringkat dua, dan kekuatan mereka telah mencapai tahap menengah peringkat dua. Jika mereka bertarung langsung, Lin Long memperkirakan bahwa dia harus berusaha keras untuk mengalahkan mereka. Namun, itu benar-benar berbeda sekarang ketika dia melancarkan serangan diam-diam. Keduanya tertangkap basah, dan salah satunya langsung dibunuh olehnya. Adapun yang lainnya, dia juga terluka cukup parah. Melihat situasi ini, orang ketiga buru-buru lari. Adapun Lin Long, karena dia harus berurusan dengan orang kedua, dia tentu saja tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangani orang yang terluka itu. Apa yang keluarga Lei coba lakukan? Bagaimana caramu menghadapi kami? Orang yang terluka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat dia menahan serangan Lin Long. Bagaimana Lin Long bisa peduli padanya? Karena orang yang terluka sudah terluka, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long? Setelah beberapa gerakan, dia langsung tersingkir oleh pedang Lin Long. Lin Long tentu saja punya alasan sendiri untuk tidak membunuhnya. Setelah menjatuhkan orang itu, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari depan. Jelas sekali bahwa orang yang melarikan diri tadi telah menemukan penolong. Bagaimana Lin Long bisa berpikir untuk melawan pihak lain secara langsung? Dia segera berbalik dan pergi. Mengikuti metode ini, dia membunuh beberapa orang lagi dari keluarga Fan. Setelah itu, terlihat jelas bahwa ada orang lain dari keluarga Fan yang datang membantu. Jadi, Lin Long tidak tinggal di tempat yang sama dan bersembunyi jauh. Namun pembantaian di lapangan belum berakhir. Alasannya adalah karena orang-orang dari keluarga Fan mengira keluarga Lei lah yang menyerang mereka. Jadi, ketika mereka melihat orang-orang dari keluarga Lei, mereka langsung berkelahi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pihak lain melakukan rentetan serangan, dan setiap gerakan berakibat fatal. Orang-orang dari keluarga Lei bahkan tidak sempat bertanya alasannya. Untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Ini adalah wilayah keluarga Fan. Orang-orang dari keluarga Fan hanya berada dalam posisi yang dirugikan pada awalnya, namun mereka dengan cepat memperoleh keunggulan. Pada akhirnya, lebih dari selusin orang dari keluarga Lei tewas atau terluka. Sedangkan bagi mereka yang terluka, mereka langsung ditangkap oleh orang-orang dari keluarga Fan. Saat ini, penjaga kota tiba. Ketika mereka melihat situasinya, sang kapten hanya bisa mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Saat dia hendak dengan marah menegur orang-orang dari keluarga Fan karena mengabaikan peraturan kota, seorang lelaki tua keluar dari keluarga Fan. Dia tersenyum pada sang kapten dan berkata, Kapten Chen, Anda telah bekerja keras. Anda telah melakukan perjalanan ke sini di tengah malam untuk urusan kami. Jadi itu Pena Tuwafu. Ekspresi kapten Chen sedikit melembut ketika dia melihat lelaki tua itu. Namun, itu hanya sedikit. Dia masih mengerutkan kening dan berkata, Kalian terlalu mengabaikan. Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena Pena Tuwafu sudah berjalan mendekat dan memasukkan dua kantong uang ke tangannya. Setelah memasukkan dua kantong uang ke tangannya, Pena Tuwafu tersenyum dan berkata, Kapten Chen, kami hanya menangkap beberapa pengkhianat. Tidak perlu merepotkan Anda. Selain itu, Anda dan saudara-saudara Anda telah bekerja keras. Bawa mereka keluar untuk minum dan mencari wanita untuk diajak bermain. Setelah menimbang dua kantong uang di tangannya, senyuman langsung muncul di wajah tegang Kapten Chen yang awalnya. Dia segera berkata kepada anak buahnya, Semuanya, ayo pergi. Ini adalah masalah keluarga-keluarga Fan. Kami tidak perlu ikut campur. Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa sekelompok orang itu pergi. Tidak masalah untuk memberitahu Kapten Chen apa yang terjadi, tetapi keluarga penggemar ingin menangani masalah ini sendiri. Itulah sebabnya Pena Tuwafu mengambil tindakan seperti itu. Bagaimanapun, jumlah uang ini tidak berarti apa-apa bagi keluarga penggemar. Setelah Kapten Chen dan anak buahnya pergi, Pena Tuwafu segera menghampiri orang-orang yang ditangkap dengan wajah muram. Namun, sebelum dia dapat berbicara, pihak lain berkata dengan kejam, Apa arti keluarga penggemarmu? Mengapa kamu mengambil tindakan terhadap keluarga Lei kami? Apa maksudnya ini? Kamu membunuh orang-orang dari keluarga penggemar kami. Apakah kamu menyalahkan kami karena melakukan pembalasan? Pena Tuwafu mencibir. Kapan kami membunuh orang-orang dari keluarga penggemarmu? Kaulah yang langsung menyerang kami. Oke. Beberapa orang dari keluarga Lei berkata dengan marah. Tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu, kamu tidak bisa mengubah kebenaran. Pena Tuwafu mencibir lagi. Kemudian, dia langsung berjalan ke depan dan mengusir orang yang tidak terluka parah. Lalu ia berkata, Mintalah leluhurmu untuk datang ke keluarga Fan untuk menemui kami. Jika dia tidak datang, orang-orang ini akan mati. Kami bahkan mungkin akan terbunuh dalam perjalanan menuju keluarga Lei-mu. Keluarga Fan pada awalnya lebih kuat dari keluarga Lei. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut pada keluarga Lei. Tentu saja, jika mereka bersikeras untuk memakan keluarga Lei, mereka juga harus membayar mahal. Orang dari keluarga Lei yang diusir dari kerumunan buru-buru berbalik dan melarikan diri. Tidak lama kemudian, dia menemukan Lei Yu dan Lei Peng yang penuh luka. Apa yang terjadi denganmu? Ekspresi Lei Yu dan Lei Peng berubah drastis saat mereka melihat orang dalam keadaan ini. Apalagi dia kembali sendirian. Setengah dari orang-orang kami dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Fan. Selain orang yang mengizinkanku kembali untuk melapor, yang lainnya juga ditangkap oleh mereka. Orang itu buru-buru berkata, Mengapa keluarga Fan membunuh rakyat kita? Mendengar ini, Lei Yu langsung marah. Kemudian, dia menghancurkan kursi di sampingnya hingga berkeping-keping dengan pukulan telapak tangan. Aku tidak tahu tentang itu. Singkatnya, orang-orang dari keluarga Fan menyerang kami saat mereka tiba. Tak berdaya, kami hanya bisa membalas. Pada awalnya, kami lebih unggul. Namun, ada banyak orang dari keluarga Fan. Keluarga penggemar di kota Singwu. Ketika mereka tiba, kami langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jawab orang itu. Sungguh tidak masuk akal. Lei Peng pun berkata dengan marah saat mendengar ini. Ayah, haruskah kita mengumpulkan orang-orang dari keluarga Lei dan membunuh kita di sana? Lei Yu berkata dengan dingin. Itu tidak akan berhasil. Keluarga Lei kita jauh dari sini. Jika kita membunuh dalam perjalanan ke sana, kita hanya akan mendekati kematian. Lei Peng menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Setelah merenung sejenak, Lei Peng berkata, You are, ikuti aku ke keluarga Fan. Bukankah kita sedang berjalan ke dalam jebakan? Lei Yu langsung berkata kaget saat mendengar kata-kata Lei Peng. Ada begitu banyak ahli di keluarga Fan. Jika mereka pergi ke sana, mereka pasti akan masuk ke dalam jebakan. Selain itu, jelas bahwa keluarga penggemar berencana mengirim mereka ke sana. Jangan khawatir. Kamu dapat menggunakan identitasmu sebagai guru di Akademi Singwu untuk pergi ke sana. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Fan tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kata Lei Peng. Itu benar. Lei Yu mau tidak mau menganggupkan kepalanya. Dia sangat marah hingga dia benar-benar lupa identitasnya sebagai guru di Akademi Singwu. Lalu kapan kita akan pergi? Lei Yu bertanya lagi. Sekarang, tentu saja. Kata Lei Peng. Mereka bertiga segera keluar dari Akademi Singwu dan berjalan menuju keluarga Fan. 1398. Mereka bertiga dengan cepat sampai di pintu masuk keluarga Fan. Para penjaga keluarga Fan secara alami mengenali Lei Yu. Meskipun mereka tahu bahwa keluarga Fan memiliki konflik dengan keluarga Lei, mereka tetap menyambutnya dengan hormat karena identitas Lei Yu. Salam, Instruktur Lei Yu. Lei Yu menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Saya Lei Yu. Ini ayah saya, Lei Peng, kepala keluarga-keluarga Lei. Silakan ikuti aku, salah satu penjaga keluarga Fan segera berkata. Kemudian, dia memimpin Lei Yu dan dua lainnya masuk dan duduk di aula keluarga Fan. Kepala keluarga Lei, Instruktur Lei Yu, harap tunggu di sini sebentar. Kepala keluarga akan segera datang. Setelah mengatakan itu, penjaga itu mundur, meninggalkan Lei Yu dan dua lainnya di aula. Segera, kepala keluarga dari keluarga Fan, Fan Seng Lin, berjalan mendekat bersama beberapa orang. Fan Seng Lin juga memiliki wajah muram dan tidak berbicara ketika melihat mereka dari jauh. Lei Peng dan Lei Yu juga marah, tetapi mereka berada di wilayah orang lain, jadi mereka hanya bisa memaksakan senyum di wajah mereka. Ini pasti kepala keluarga dari keluarga Fan, Fan Seng Lin. Saya Lei Peng, kepala keluarga Lei dari keluarga Lei. Lei Peng memaksakan sebuah senyuman dan berkata, aku dengar keluarga Fan sangat kuat. Melihatmu hari ini, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Wajah Fan Seng Lin masih suram dan dia berkata dengan dingin, kalian berdua, ayo kita hentikan omong kosong ini. Ayo selesaikan masalah yang baru saja terjadi. Lei Yu berkata, kepala keluarga Fan, saya menghormati keluarga Fan Anda. Keluarga Lei kami juga menghormati. Tapi mengapa Anda menyerang orang-orang di keluarga Lei kami? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak membunuh orang-orang kami terlebih dahulu, mengapa kami menyerang kamu? Fan Seng Lin berkata dengan dingin. Lalu, wajahnya semakin gelap. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu dengan jelas, bahkan kalian berdua pun bisa lupa untuk berangkat hari ini. Meskipun keluarga Lei menderita lebih banyak kerugian daripada mereka karena jumlah orang yang ada lebih sedikit, keluarga Fan juga kehilangan beberapa orang. Mendengar ini, orang dari keluarga Lei, yang bahkan tidak sempat merawat lukanya, langsung berdiri dan berkata, kepala keluarga Fan, kapan kami menyerangmu pertama kali? Jelas orang-orangmu yang tiba-tiba mengepung kami dan menyerang kami. Kami bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan kami sudah kehilangan seseorang. Omong kosong, Fan Seng Lin segera membanting kelapak tangannya ke meja teh di depannya. Bang, sebuah suara yang keras membuat takut anak buah klan Fan sampai-sampai ekspresinya berubah. Patriark Fan, meskipun keluarga Lei kami lemah, kami tidak akan mentolerir penindasanmu. Lei Yu segera berdiri dan menatap Fan Seng Lin dengan marah. Lei Yu, jangan berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kamu adalah guru Akademi Sing Wu. Fan Seng Lin mencibir. Yu Er, cepat duduk. Lei Peng buru-buru menatap Lei Yu dan berteriak. Setelah mendengar perkataan Lei Peng, Lei Yu duduk dengan ekspresi dingin. Lei Peng segera tersenyum dan berkata kepada Fan Seng Lin, Patriark Fan, Lei Yu masih muda dan terburu nafsu. Saya harap Anda tidak menganggap saya sebagai orang luar. Kepala keluarga Lei, aku bisa memaafkanmu karena masih muda dan berdarah panas. Namun, aku tidak bisa memaafkanmu karena bertindak begitu kejam terhadap keluarga penggemar kami. Fan Seng Lin berkata dengan dingin. Bahkan, dia juga takut dengan identitas Lei Yu. Kalau tidak, saat Lei Yu berdiri sekarang, dia akan memukulnya dengan telapak tangannya. Kedua belah pihak merasa berada di pihak yang benar. Saya curiga pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana dengan ini? Mengapa kita tidak memanggil mereka semua dan menanyai mereka secara detail? Lei Peng berkata sambil tersenyum. Sekarang keluarga Lei lemah, dia hanya bisa berharap untuk mengetahui alasan spesifiknya melalui metode ini. Tidak apa-apa juga, sulit untuk menamparkan wajah tersenyum. Melihat Lei Peng selalu sopan, Fan Seng Lin tidak terus mendominasi. Dengan sangat cepat, dia memerintahkan bawahannya untuk membawa anggota keluarga Lei yang ditangkap. Sedangkan untuk grup dari keluarga penggemar, mereka juga dipanggil. Anggota keluarga Fan yang tersisa semuanya terluka. Meskipun orang-orang yang ditangkap terluka lebih parah daripada mereka, mereka tetap mengumpat dengan marah. Kamu bajingan? Apakah kamu menjadi sombong sekarang? Apakah kamu berani bertarung beberapa ronde lagi denganku? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghajarmu sampai kamu tidak bisa merangkak lagi? Cukup. Fan Seng Lin mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam. Mendengar suara Fan Seng Lin, mereka berhenti mengumpat. Namun, semuanya masih memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Sedangkan anggota keluarga Lei, tentu saja mereka sangat marah. Mereka tahu bahwa mereka dirugikan, jadi mereka tidak terus mengumpat. Beritahu Patriark Lei apa yang sebenarnya terjadi. Katakan padanya mengapa kamu mengepung dan menyerang keluarga Lei saat itu. Kata Fan Seng Lin. Mendengar perkataan Fan Seng Lin, orang-orang itu segera menoleh untuk melihat salah satu dari mereka. Orang yang sedang dilihat itu segera keluar. Dia juga terluka parah. Dia melihat ke arah Fan Seng Lin dan yang lainnya dan berkata, kepala keluarga, alasan mengapa kami menyerang keluarga Lei adalah karena seseorang dari keluarga Lei mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam ke salah satu kelompok kami. Kami bertiga di sana saat itu, dan karena serangan diam-diam itu, salah satu dari kami tewas di tempat, sementara yang lain terluka parah. Jika bukan karena aku melarikan diri dengan cepat, aku mungkin sudah mati di tangannya. Karena itulah kami berkumpul untuk menangani keluarga Lei, tambah orang di sampingnya. Seseorang dari keluarga Lei akan melancarkan serangan diam-diam terhadap seseorang dari keluarga Fan. Bagaimana mungkin, Lei Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak? Apakah yang kamu katakan itu benar? Lei Peng memandang orang dari keluarga Fan dan bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memanggil Miao Sing. Dia bisa bersaksi untukku, orang dari keluarga Fan itu berkata dengan tergesa-gesa. Miao Sing. Miao Sing adalah orang yang terluka parah akibat serangan diam-diam pihak lain. Dia beruntung hanya pingsan dan tidak mati. Kami kemudian menyelamatkannya, kata orang di sampingnya. Bisakah dia datang sekarang? Lei Peng bertanya dengan cemberut. Cedera Miao Sing sangat serius, tapi kondisinya jauh lebih baik. Dia hampir tidak bisa berbicara, kata seorang dokter. Kalau begitu bawa dia kemari, Fan Seng Lin segera berkata. Segera, Miao Sing terbawa. Alasan mengapa Miao Sing masih hidup adalah karena Lin Long telah menunjukkan belas kasihan. Melihat Miao Sing, Lei Yu dan Lei Peng hanya bisa mengerutkan kening. Dia jelas terluka parah. Setelah memastikan bahwa Miao Sing sadar, Fan Seng Lin segera bertanya, Miao Sing, beritahu kepala keluarga Lei bagaimana kamu diserang. Pada saat itu, seseorang dari keluarga Lei datang. Dan memberitahu kami, bahwa Lin Li ditemukan di depan dan membutuhkan bantuan kami. Kami segera mengejarnya ketika kami mendengar bahwa itu adalah Lin Li. Siapa sangka pihak lain akan tiba-tiba menyerang kita dari belakang, Miao Sing segera menceritakan semuanya dengan detail. Meski butuh banyak usaha, dia tetap bisa berbicara dengan tertib. Itulah yang terjadi. Jika keluarga Lei tidak menyerang lebih dulu, kami pasti tidak akan menyerang mereka, kata orang yang sengaja dilepaskan oleh Lin Long. Keluarga Lei kami tidak memiliki orang seperti itu, kata Lei Yu sambil mengerutkan kening. Apakah ada di antara kalian yang menemukan jejak Lin Li? Lei Peng bertanya pada anggota keluarga Lei. Kami sama sekali tidak menemukan jejak Lei Peng. Anggota keluarga Lei menggelengkan kepala. Lalu apakah ada di antara kalian yang meninggalkan grup sendirian? Lei Peng bertanya lagi. Tidak, anggota keluarga Lei terus menggelengkan kepala. Kalau begitu, keluarga Lei kita kemungkinan besar dijebak oleh seseorang, kata Lei Peng sambil mengerutkan kening. Mendengar kata-kata Lei Peng, Fan Seng Lin hanya bisa mengangguk. Itu mungkin. Fan Seng Lin kemudian melihat ke arah Miao Sing yang terluka dan orang yang sengaja dilepaskan Lin Long, dan bertanya, apakah kamu ingat wajah orang itu? Orang yang sengaja dilepaskan Lin Long menggelengkan kepalanya, dan berkata, saat itu sangat gelap, dan dia berdiri dalam bayang-bayang dengan kepala menunduk, jadi kami tidak melihat wajahnya dengan jelas. Kemungkinan besar dia sengaja berpura-pura menjadi anggota keluarga Lei kami agar keluarga penggemarmu terpesona. Lei Yu tidak bisa menahan tangisnya saat mendengar kata-kata itu. Lalu, kenapa kamu begitu yakin kalau dia adalah anggota keluarga Lei kita? Lei Peng terus bertanya. Karena dia mengenakan pakaian keluarga Lei Mu, dan aku melihat dengan jelas tulisan, kediaman Lei, di dada sebelah kirinya, ucap orang tersebut. Lei Peng mengangguk, lalu berkata kepada Fan Seng Lin, kalau begitu, kemungkinan besar seseorang mengenakan pakaian keluarga Lei kita, dan dengan sengaja berpura-pura menjadi anggota keluarga Lei agar keluarga Lei dan keluarga Fan kita saling bertengkar. Yang lain, lagi pula, keluarga Lei kami tidak memiliki permusuhan dengan keluarga penggemarmu. Namun, pada saat itu, mereka tidak mengenakan jubah prajurit hitam yang biasa dimiliki keluarga Lei kami. Sebaliknya, mereka mengenakan jubah prajurit kuning yang jarang dipakai. Bahkan ada tulisan, kediaman Lei, yang tersulam di area dada. Di mana apakah orang yang berdandan menemukan pakaian seperti itu untuk dipakai? Mungkinkah seseorang dari keluarga Lei Anda terbunuh, dan kemudian pihak lain mengganti pakaian orang itu? Pada saat itu, seseorang tiba-tiba angkat bicara. Orang yang angkat bicara bukanlah seseorang dari keluarga Lei, tapi seseorang dari keluarga Fan. Jelas, banyak dari mereka yang merasa telah jatuh ke dalam jebakan. Kalau begitu, hitung berapa banyak orang dari keluarga Lei Mu yang dibunuh oleh kami. Jika ada yang terlewat, kemungkinan besar mereka dibunuh oleh orang itu. Fan Seng Lin segera berkata. Setelah itu, dia melihat ke arah seorang lelaki tua di sampingnya. Orang tua ini tidak lain adalah Penatua Fu, yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut pada saat itu. Ketika dia melihat Fan Seng Lin menoleh, Penatua Fu segera berkata, pada saat itu, mereka pada dasarnya bertempur di tempat yang sama. Kemudian, saya menghitung dan menemukan bahwa empat orang dari keluarga Lei dibunuh oleh kami. Keempat mayat tersebut memiliki sudah dibersihkan, dan yang tersisa hanya sedikit yang hadir. Ketika mendengar empat orang terbunuh, Lei Peng tentu saja merasakan sakit hatinya. Bagaimanapun, mereka adalah elit keluarga Lei. Empat orang tewas. Lei Yu berkata sambil melihat orang-orang yang tersisa dari keluarga Lei. Selain enam ini, seharusnya ada dua yang tersisa. Kemungkinan besar dua orang lainnya dibunuh oleh orang itu. Lalu, dia mengenakan salah satu pakaian mereka sehingga membuatmu bingung. Langsung berbinar. Namun, untuk memastikan hal ini, dia melihat ke arah beberapa orang dari keluarga Lei dan bertanya, apakah hitungan tetua keluarga Fan benar? Ya, pada dasarnya itu saja. Area di mana kita bertarung dengan keluarga Fan tidaklah besar, jadi mudah untuk menghitungnya. Beberapa orang dari keluarga Fan mengangguk. Kalau begitu, dua mayat keluarga penggemarmu seharusnya masih ada di tempat kejadian. Kami akan segera mencari mereka. Fan Senglin segera berkata. Kelompok tersebut segera meninggalkan keluarga penggemar dan menuju ke tempat di mana pertempuran itu terjadi. 1399 Rombongan dengan cepat sampai di tempat terjadinya pertarungan. Setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan dua mayat di dalam selokan tak jauh dari tempat terjadinya perkelahian. Wajah Lei Peng dan Lei Yu langsung menjadi gelap saat melihat kedua mayat itu. Mereka adalah anggota keluarga Lei, dan salah satu dari mereka jelas-jelas telah dilucuti pakaiannya. Sepertinya pakaian Lei Yuan dilucuti oleh orang itu. Lalu, orang itu berpura-pura menjadi anggota keluarga Lei kami untuk menyerang anggota keluarga penggemarmu, sehingga terjadilah pertempuran yang kacau balau. Lei Yu menghela nafas. Keduanya adalah yang terlemah, hanya berada di puncak peringkat satu. Mereka yang paling mudah untuk dihadapi. Lei Peng menggelengkan kepalanya. Lei Yu memandang salah satu anggota keluarga Lei dan bertanya, Lei Ming, apakah kamu mengatur agar mereka berdua bisa bersama? Itu benar, aku melakukannya. Jika aku tahu hal seperti ini akan terjadi, aku pasti akan mengirim prajurit peringkat dua untuk bersama mereka. Lei Ming tidak bisa menahan perasaan menyesal. Lei Peng menggelengkan kepalanya. Itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Fan Seng Lin menghela nafas panjang. Semuanya sudah jelas sekarang. Seseorang memang mengenakan pakaian keluarga Lei dan menyebabkan kesalahpahaman. Lei Yu mengerutkan kening. Tetapi siapa pelakunya? Lin Li itu tidak memiliki kekuatan prajurit peringkat dua. Seseorang dari keluarga penggemar berkata, kalian tidak mengetahui hal ini. Ada seseorang di belakang Lin Li, dan orang itu pastinya adalah prajurit peringkat dua. Jadi begitu, wajah Lei Yu dan Lei Peng menjadi gelap saat mendengar ini. Karena memang begitu, dan kerugian keluarga Lei mu lebih buruk daripada kerugian kami, aku tidak akan menanyakan apapun padamu. Aku hanya berharap tidak akan ada kesalahpahaman seperti itu di masa depan. Fan Seng Lin memandang Penatua Fu dan berkata, Penatua Fu, biarkan mereka pergi. Tentu saja, mereka akan melepaskan anggota keluarga penggemar yang masih berada di bawah kendali mereka. Setelah memastikan bahwa itu adalah kesalahpahaman, Lei Yu tidak bisa menahan amarahnya, Lin Li itu, keluarga Lei Ku pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, keluarga penggemar kami juga tidak akan melepaskannya. Fan Seng Lin berkata dengan dingin. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya di akademi. Kita hanya bisa menunggu dia keluar. Lei Yu berkata lagi. Lain kali dia keluar, jangan sampai ada kesalahpahaman seperti ini lagi, kata Fan Seng Lin. Sederhana saja, biarkan bawahan kita tetap bersama selama jangka waktu ini. Begitu mereka akrab satu sama lain, tidak peduli bagaimana mereka menyamar, mereka tidak akan berhasil, kata Lei Peng. Ini ide yang bagus. Fan Seng Lin segera mengangguk. Keduanya sebenarnya sempat mengalami beberapa konflik karena pertarungan sengit tersebut, namun kini mereka memiliki musuh yang sama, konflik semacam itu dengan sendirinya dikesampingkan. Kalau begitu, sudah beres. Lei Peng tidak bisa menahan senyum. Setelah itu diselesaikan, kedua pihak meninggalkan tempat ini. Setelah mereka pergi, seorang pemuda keluar dari rumah terdekat. Itu adalah Lin Long. Jika Lei Peng, Fan Seng Lin, dan yang lainnya mengetahui bahwa Lin Long, yang mereka benci sampai ke tulang, bersembunyi di sudut, mereka pasti akan muntah darah karena marah. Jika kedua belah pihak ini bergabung, akan lebih berbahaya di masa depan, pikir Lin Long dalam hati. Bahkan, ia sengaja membiarkan kedua belah pihak menemukan dua mayat tersebut di selokan. Dia melakukan ini karena dia tahu kedua belah pihak pada akhirnya akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pada akhirnya, meski mereka saling membenci di dalam hati, mereka tidak akan bergerak. Dengan cara ini, lebih baik membiarkan pihak lain menemukan kedua mayat itu dan membuat mereka jijik. Dia ingin mereka tahu bahwa mereka dijebak olehnya untuk saling membunuh. Kalau tidak, dia pasti sudah membuang kedua mayat itu sejak lama sehingga orang-orang ini tidak dapat menemukannya. Lin Long tidak segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke Akademi Sing Wu. Sebaliknya, dia mencari Huang Jian dan yang lainnya untuk bertanya. Dia sangat prihatin dengan informasi tentang rumah lelang, jadi dia langsung bertanya. Apakah ada berita tentang rumah lelang baru-baru ini? Huang Jian segera berkata, kemarin, saya sedang minum dengan seseorang dari rumah lelang. Saya mendengar dia berkata bahwa akan ada barang yang dilelang dalam dua hari ke depan. Meskipun barang ini rusak dan sepertinya sangat sulit untuk diperbaiki, itu dikatakan bahwa tawaran awal telah mencapai 200 ribu. Hem, apa yang mahal sekali? Lin Long mau tidak mau menjadi sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Huang Jian. Sebuah barang yang sulit diperbaiki ternyata dijual dengan harga yang begitu mahal. Itu pasti sesuatu yang sangat langka. Saya dengar itu pesawat terbang, kata Huang Jian. Pesawat, Lin Long mau tidak mau menganggupkan kepalanya. Pesawat terbang juga merupakan barang langka di dunia ini, sehingga tidak mengherankan jika harganya sangat mahal. Di dunia ini, hanya seniman bela diri di puncak kelas 4 yang dapat mengubah kiki mereka menjadi sayap. Jika dia punya pesawat, dia tidak perlu takut dikejar orang-orang tersebut. Lin Long tentu saja tertarik dengan pesawat ini. Tahukah kamu kalau ada pesawat yang bagus? Lin Long mau tidak mau bertanya. Meskipun pesawat yang bagus pastinya akan sangat mahal dan jelas bukan sesuatu yang mampu dia beli, tentu saja dia harus bertanya karena dia tertarik dengan pesawat terbang. Dia telah mengeluarkan pesawat sebelumnya dan mengujinya. Tidak mungkin untuk menggunakannya di dunia ini. Kalau tidak, dia pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Pesawat yang bagus. Ini hanyalah harta karun legendaris. Sepertinya rumah lelang kita belum pernah melelangnya sebelumnya. Huang Jian menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Lin Long menganggupkan kepalanya dan bertanya lagi, kapan waktu spesifik pelelangan pesawat rusak ini? Meski rusak, Lin Long merasa harus pergi dan melihatnya. Seharusnya besok, paling lambat lusa. Apakah kamu ingin aku membantumu bertanya? Kata Huang Jian. Tidak perlu melakukan itu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia sudah memutuskan untuk tidak kembali selama beberapa hari ke depan karena begitu dia kembali, dia pasti akan diincar oleh keluarga Fan dan Lei. Ketika saatnya tiba, pasti akan merepotkan dia untuk keluar. Lebih baik menunggu di luar saja hingga pelelangan dimulai. Saat dia berbicara, Lin Long memberi Huang Jian obat penawar pil serangan jantung 10 hari. Selain itu, dia memberinya beberapa porsi, cukup untuk digunakan Huang Jian dan sisanya selama 3 bulan. Tidak hanya itu, dia juga memberi mereka banyak dolar Yongsu. Tuan, apa yang kamu lakukan? Melihat Lin Long memberinya begitu banyak, Huang Jian begitu bersemangat hingga tangannya gemetar. Lagi pula, ini bukan waktunya meminum obat penawar untuk bulan depan. Adapun dolar Yongsu yang diberikan Lin Long kepadanya, dia sama bersemangatnya karena itu adalah jumlah yang tidak dapat mereka peroleh dalam beberapa tahun. Melihat dolar Yongsu, dia bahkan merasa layak jika diracuni oleh Lin Long. Ini sebagai penghargaan atas kerja kerasmu, kata Lin Long. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengubah topik, namun, jika kamu melawanku, konsekuensinya akan sangat serius. Tuan, jangan khawatir, kami pasti tidak akan melawan Anda, Huang Jian segera berkata sambil menepuk dadanya. Baiklah, kamu boleh pergi, kata Lin Long sambil melambaikan tangannya. Huang Jian segera pergi dengan perasaan gembira. Setelah Huang Jian pergi, Lin Long pergi ke rumah lelang untuk menanyakan detailnya, dan mengetahui bahwa pelelangan tidak akan diadakan dalam dua hari, tetapi empat hari kemudian. Setelah memastikan waktu lelang, dia menemukan penginapan terdekat untuk ditinggali, dan menunggu waktu tiba. Lei Yu dan orang-orang dari keluarga Fan tidak mengetahui hal ini, dan setelah mereka kembali, mereka mencari Lin Long di akademi. Namun, yang membuat mereka merasa tidak berdaya adalah mereka tidak dapat menemukan Lin Long sama sekali. Karena itu, Lei Yu dan Penatua Fu berkumpul. Fan Sheng Lin tidak secara pribadi mengambil alih masalah ini, dan malah menyerahkannya kepada Penatua Fu. Saat melihat Lei Yu, Penatua Fu berkata sambil mengerutkan kening, mentor Lei Yu, mungkinkah Lin Li begitu takut sehingga dia meninggalkan kota Sing Wu untuk melarikan diri. Jika kita tidak dapat menemukannya di akademi Sing Wu, dia mungkin benar-benar melarikan diri, kata Lei Yu sambil mengerutkan kening. Kalau begitu, saya akan memberitahu leluhur saya dan memintanya mengirim orang untuk mencari di luar akademi Sing Wu untuk melihat apakah mungkin menghentikannya, kata Penatua Fu segera. Keluarga Lei Ku tidak punya banyak orang sekarang, aku sendiri yang akan membawa mereka ke sana, jawab Lei Yu. Lei Peng telah mengirim orang kembali untuk memanggil orang-orang dari keluarga Lei, tetapi keluarga Lei terletak jauh, jadi orang-orang dari keluarga Lei tentu saja tidak dapat datang ke kota Sing Wu dalam waktu singkat. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Penatua Fu sambil mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu, tetua Fu, kata Lei Yu sambil mengangguk. Segera, Lei Yu membawa beberapa orang dan mengikuti Elder Fu ke Fan Residence. Ketika mereka tiba di klan Fan dan memberitahu Fan Seng Lin tentang masalah ini, Fan Seng Lin melambaikan tangannya dan membiarkan para penggarap yang masih di klan Fan meninggalkan klan Fan dan mengikuti Penatua Fu dan Lei Yu untuk mencari Lin Long di luar kota Sing Wu. Persis seperti itu, sekelompok orang mulai mencari di luar kota Sing Wu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa orang yang mereka cari ada di kota Sing Wu? 1400. Lin Long segera mengetahui bahwa keluarga Fan dan keluarga Lei sedang mencarinya di luar kota Sing Wu. Namun, dia tidak mengambil hati karena mereka mencarinya di luar kota. Siang hari berikutnya, tiga orang masuk saat Lin Long sedang makan siang di kedai terdekat. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi muram. Dua lainnya adalah pria muda. Yang terkuat di antara ketiganya adalah pria parubaya yang mendekati seniman bela diri tingkat menengah tingkat dua. Kedua pemuda itu sedikit lebih lemah. Mereka hanya berada di puncak seniman bela diri tingkat pertama. Setelah tinggal di dunia ini begitu lama dan membiasakan diri dengannya, Lin Long secara kasar bisa merasakan kekuatan orang-orang yang dia rasakan melalui divine telekinesis miliknya. Misalnya tiga orang di depannya. Meskipun mereka belum pernah mengonsumsi pil penambah ki, mereka telah mengonsumsinya sebelumnya, sehingga tubuh mereka akan memancarkan aura yang unik. Misalnya, aura pria parubaya jelas lebih kuat. Karena itu, Lin Long secara kasar bisa merasakan kekuatan mereka. Dan setelah verifikasi sebelumnya, perasaannya seharusnya tidak terlalu jauh. Mereka bertiga langsung menuju ke pojok kedai yang kebetulan letaknya tak jauh dari Lin Long. Dilihat dari cara mereka berpakaian, mereka jelas bukan dari kota Sing Wu. Pelanggan yang terhormat, hidangan apa yang ingin Anda pesan, pelayan merasa mereka telah datang dan bertanya dengan sopan. 1,5 liter anggur enak dan hidangan terbaikmu. Salah satu pemuda langsung berkata, Baiklah, pelayan itu mengangguk, berbalik, dan pergi. Setelah beberapa saat, hidangan disajikan dan mereka bertiga mulai makan dan minum. Pada awalnya, mereka berbicara agak keras. Setelah beberapa saat, mereka perlahan-lahan merendahkan suara mereka dan mendekatkan diri satu sama lain, seolah-olah sedang mendiskusikan sesuatu. Suara mereka memang sangat lembut, namun mereka tidak tahu kalau isi percakapan mereka didengar oleh Linlong yang berada tak jauh dari situ. Ini tentu saja karena telekinesis ilahi Linlong yang kuat. Kaka, reruntuhan macam apa yang akan kita kunjungi nanti? Salah satu pemuda itu bertanya dengan lembut. Orang lain jelas-jelas menajamkan telinganya. Tidak nyaman untuk memberitahumu sebelumnya, tapi sekarang kita masuk, aku akan memberitahumu. Reruntuhan yang akan kita tuju berada di dekat pegunungan Singu. Meskipun itu adalah peninggalan, sepertinya itu bukan milik pembangkit tenaga listrik manapun. Oleh karena itu, kemungkinan besar barang yang didapat tidak terlalu bagus. Tapi jangan khawatir, meski tidak ada yang istimewa, jika kita bisa mendapatkannya, itu akan cukup bagi kita untuk menghabiskan waktu lama dalam Pesta Pora. Kata pria paruh baya itu. Mendengar apa yang dikatakan kakak, aku sangat menantikannya. Wajah salah satu pemuda itu langsung bersinar. Akankah ada yang merebutnya dari kita? Yang lain bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku menemukannya di peta harta karun. Seharusnya tidak ada orang yang seberuntung kita, kata pria paruh baya itu. Itu hebat. Mendengar perkataannya, dua pemuda lainnya tertawa. Baiklah, ayo makan dan minum sepuasnya. Setelah istirahat satu jam, kita akan menuju reruntuhan, kata pria paruh baya itu. Mereka bertiga berhenti bicara dan mulai makan dan minum sepuasnya. Setelah makan dan minum sepuasnya, mereka meninggalkan tempat itu dan beristirahat di penginapan terdekat. Satu jam kemudian, mereka meninggalkan penginapan. Setelah meninggalkan kota Singwu, mereka segera menjadi sangat berhati-hati. Setiap kali mereka berjalan dalam jarak tertentu, mereka akan mengamati sekeliling dengan cermat untuk melihat apakah ada yang mengikuti mereka. Yang membuat mereka lega, mereka tidak menyadari ada orang yang mengikuti mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah ada seseorang yang mengikuti mereka. Orang ini tidak lain adalah Lin Long, yang mendengar percakapan mereka. Dengan kekuatan dan kehendak ilahi Lin Long, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa dia mengikuti mereka dengan cermat? Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertiga terkejut. Ini karena mereka menemukan bahwa jelas ada beberapa prajurit yang mencari sesuatu tidak jauh di depan mereka. Melihat pakaian mereka, mereka sepertinya berasal dari keluarga tertentu di kota Singwu, salah satu pemuda mau tidak mau berkata. Ayo kita kelilingi mereka. Jika mereka menemukan kita, kita bisa mengatakan bahwa kita sedang melewati kota Singwu. Saya rasa mereka tidak akan berani menyerang kita tanpa alasan, kata pria paruh bayak itu. Segera, mereka bertiga berusaha sekuat tenaga untuk mengelilingi orang-orang di depan mereka. Yang membuat mereka lega adalah meski prosesnya sedikit mendebarkan, mereka tetap berhasil melewati orang-orang tersebut dan terus maju. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Pegunungan Singwu. Mereka belum pernah ke Pegunungan Singwu sebelumnya, tetapi dengan peta yang detail dan akurat di tangan mereka, mereka dengan cepat menemukan lokasi reruntuhan. Reruntuhan tersebut terletak di dasar tebing, dikelilingi oleh beberapa batu besar dan banyak pepohonan yang mengjulang tinggi. Itu sangat tersembunyi. Jika mereka tidak memiliki peta, mereka pasti tidak akan menemukan tempat ini. Setelah menjelajah beberapa saat, beberapa dari mereka akhirnya sampai di pintu masuk reruntuhan yang berada di depan sebuah batu besar. Pintu masuk reruntuhan seharusnya berada di balik batu besar ini. Mari kita cari baik-baik dan lihat apakah ada jebakan, kata pria paruh bayak itu. Mereka bertiga segera mulai mencari di sekitar batu besar itu dengan serius. Tidak lama kemudian, salah satu pemuda itu sepertinya telah menyentuh semacam jebakan. Kemudian, mereka mendengar suara berderit dan batu besar itu bergerak ke samping dengan sendirinya. Mereka bertiga tidak bisa menahan senyum karena mereka jelas telah membuka pintu masuk reruntuhan. Ketika batu besar itu bergerak, mereka dengan cepat melihat situasi di baliknya. Apa yang tidak mereka duga adalah pada saat ini, seberkas cahaya yang sangat menyelaukan tiba-tiba bersinar dari balik batu besar. Karena langit sudah gelap, sinar cahaya sangat menyelaukan di lembah. Cepat, cepat, cepat masuk dan tutup pintu masuknya lagi. Pria parubaya itu buru-buru berteriak. Saat dia berbicara, dia juga bergegas masuk, dan dua lainnya juga bergegas masuk. Setelah bergegas masuk, ekspresi mereka segera menjadi sangat jelek karena tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menutup kembali batu besar itu. Untungnya, pancaran cahaya yang bersinar dengan cepat meredup. Mereka menghela nafas lega dan buru-buru melanjutkan ke depan. Setelah berjalan melewati lorong pendek, mereka menemukan bahwa mereka telah sampai di depan sebuah aula besar. Di depan mereka telah melihat lebih dekat, mereka menemukan ada naik peruseukuran kepalan tangan di pintu. Secara umum, mutiara malam seharusnya sangat terang, tetapi pada saat ini tampak agak redup. Salah satu pemuda mau tidak mau berkata, mungkinkah yang memancarkan sinar cahaya itu adalah mutiara malam ini. Jangan bicara omong kosong, ayo cepat masuk, kata pria parubaya itu. Saat dia berbicara, mereka bertiga berjalan menuju pintu. Setelah sampai di depan pintu, mereka mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Awalnya mereka mengira itu akan sangat melelahkan, namun siapa sangka hanya dengan sedikit tenaga, pintunya akan langsung terbuka. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa itu adalah aula besar yang sangat mewah dan megah. Harta karun dari reruntuhan ini tidak mungkin ada di aula besar ini, kan? Melihat aula besar itu dalam keadaan seperti itu dan sepertinya tidak berbahaya, kedua pemuda itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, yang membuat mereka merasa tidak berdaya adalah setelah mencari beberapa saat, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna di aula besar ini. Tidak ada gunanya, bukan ide buruk untuk menjual aksesoris ini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menatap aksesoris yang mempesona itu. Namun, ketika salah satu dari mereka meletakkan tangannya di atas sebuah perhiasan, sebuah tanda tiba-tiba muncul di permukaan perhiasan itu, dan kemudian energi takasat mata terpancar dari perhiasan itu. Dengan suara yang teredam, orang itu langsung terkena energi tersebut dan terlempar. Pria parubaya itu segera mengerutkan kening, menatap pemuda lainnya dan berkata, Guo Xi, coba gunakan pil kekuatan energi. Pemuda bernama Guo Xi buru-buru menelan pil kekuatan energi tingkat satu, lalu mengedarkan energi di tubuhnya dan mengambil perhiasan itu. Siapa sangka ketika ia meraih perhiasan tersebut, energi dahsyat akan langsung menyerang dari perhiasan tersebut, lalu langsung menghantamnya dan membuatnya terbang. Kali ini, energi yang dipancarkan dari perhiasan itu jelas lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Rune juga muncul di bagian lain aula besar, dan seluruh aula besar diselimuti oleh Melihat ini, bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak mengerti. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan sentuh benda-benda di dalamnya. Ada runic magic array yang melindungi tempat ini. Jika kita menyentuhnya, kita pasti akan mati di bawah runic magic array ini. Mendengar perkataannya, dua orang lainnya tidak berani bergerak. Jangan bilang kalau kita membuang-buang tenaga untuk masuk seperti ini, dan kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kedua pemuda itu langsung menjadi tertekan. Awalnya, mereka sudah menantikan hal ini, tapi siapa sangka situasi seperti itu akan terjadi. Jangan khawatir, ini mungkin hanya sementara. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia mulai berjalan menuju dinding di sebelah kiri aula besar, karena dia menemukan sepertinya ada beberapa tanda yang tergambar di dinding sekitarnya. Melihat pria parubaya seperti ini, salah satu pemuda mau tidak mau berkata, kakak, kita belum belajar banyak tentang rune, tidak ada gunanya pergi ke sana untuk melihatnya. Pria parubaya itu tidak memperhatikannya, malah berjalan ke dinding dan berdiri diam. Mungkin kita bisa melihat sesuatu jika kita pergi ke sana. Kalaupun kita beruntung, kita mungkin tidak mengetahuinya, kata pemuda lainnya. Segera, dia juga berjalan menuju dinding. Saat dia berjalan ke dinding, dia tiba-tiba mendengar suara-suara datang dari luar pintu di sebelah kiri dinding. Ada istana di sini. Istana yang megah, pasti ada harta karun di dalamnya. Cepat, ayo masuk dan lihat. Di tengah suara-suara itu, sekelompok langkah kaki terdengar, dan kemudian, pintu di sebelah kiri dibuka. Kemudian, tujuh atau delapan orang muncul di depan mereka bertiga. Sial! Melihat situasi ini, mereka bertiga langsung terdiam. Karena di masa depan, jika mereka menemukan harta karun di aula besar ini, mereka harus bersaing dengan tujuh atau delapan orang ini. Terima kasih.